Halo, selamat malam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat malam Bu Arief, selamat malam Pak Ari, bagaimana kabar Pak Ari? Baik-baik Bu, ini sebentar, nyalakan ini ya, kerennya, sebentar. Siap-siap, selamat malam Pak Uri, Pak Ari, Bu May, Bu Arief, Bu Arief, Bu Elisa, apa kabar? Selamat malam Bu, baik-baik saja Bu Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Bu Arief, semangat ya Bu Arief, selamat ya Bu Arief, selalu semangat. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, semangat Bapak Ibu, semoga semangatnya tetap berkobar, membara gitu ya. Ini pertemuan keberapa, kita beberapa kali kena tanggal merah ya Pak Ari ya, ini kita, kemarin saya nge-upload di Google Classroom, kita baru pertemuan kelima ya Pak Ari. Ini yang kelima ya, ini kelima atau ke enam? Di Google Classroom kemarin itu yang kelima. Oh sekarang ke enam berarti ya? Sekarang kelima? Kelima, iya. Oke, oke, iya. Tenggol merah soalnya Pak Ari. Iya, iya, oke, oke. Oke, gimana Pak Ari, apakah sudah siap? Siap, ya kita pelan-pelan aja ya nanti sambil menunggu teman-teman masuk. Seperti biasa Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk belajar kolektif ya nanti Bapak Ibu yang sudah, saya pikir yang punya pengalaman bagus-bagus di sini silahkan di-sharing, supaya mengetahuan kita jadi paripurna gitu lah, jadi komprehensif juga. Bu Atriani gimana, sibuk apa Bu? Sibuk mengejar tanda tangan Pak Ari. Oh, ini senang lagi dokter jadi buat Rian ini ya, hebat-hebat. Ren, Bu. Masih ini Bu, apa, sudah melewati masa-masa yang pressure-nya tinggi atau gimana? Sekali lagi. Oh, sekali lagi? Sekali lagi. Bate-bate ya, tahan-tahan tinggi. Sekali lagi. Iya, kemarin dicari teman-teman Filipin Bu Atriani. Oh iya, kemarin ya ada teman-teman dari Filipin ya. Sampai kapan hari? Eh, tadi jam 3 pagi udah balik. Oh, berarti cuma 2 hari ya di Malang? Saya enggak paham sih, dia ngomongnya 1 minggu. Cuma kayaknya 1 minggu itu udah termasuk kemarin dia sempat ke Bali kan gitu. Kayaknya di Malang cuma 2 hari atau 3. 2 hari kayaknya. Oke, oke, baik. Iya, iya, iya. Seru-seru dengan teman-teman Filipin. Personalnya kayaknya baru ya Pak ya, bukan yang kemarin. Apanya? Oh, personalnya? Iya. Dua, satu aja yang baru sih. Oh, satu aja yang baru? Iya, satu aja yang baru sih. Oh, oke, oke. Tapi tidak sebanyak yang kemarin awal tahun. Oh, iya. Untuk mendatangkan mereka sebanyak itu membutuhkan dana yang besar. Benar, benar, benar. Oke, Pak Hari mungkin bisa dimulai saja untuk kuliah kita. Oke. Iya, terima kasih Bu Atriani malam ini. Ini dosen favorit juga di Asia ya. Sudah mau menemani ya. Jadi, satu malam Bapak-Ibu ini sudah lumayan rame juga. Jadi, nanti seperti biasa lah Bapak-Ibu ya. Saya sebagai learning facilitator mengundang Bapak-Ibu untuk berbagai pengalaman. Baik yang sudah sangat berpengalaman di bidang digital. Saya tahulah beberapa rekan-rekan di sini, Bapak-Ibu sekalian juga ada di industri ya. Dan di situ nanti kita akan studi kasus ya. Bagaimana sih pengalaman Bapak-Ibu di industri? Karena tentu pengalaman saya itu terbatas ya. Walaupun kita juga di industri. Terus awalnya sebenarnya saya bukan di industri. Saya berangkat dari entrepreneur kan. Kita nge-set dari awal gitu ya. Kemudian yang minggu lalu saya sempat spill masalah iklan digital. Yang dulu, tahun lalu juga saya sempat spill juga. Karena saya nggak ada dana waktu itu ya. Kita mulai dari SEO gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu iklan ini kan juga membutuhkan budget. Dan nanti kita akan bicara mengenai iklan. Tapi sekali lagi, Bapak-Ibu, saya mengambil titik di mana kira-kira materi ini bisa diterima di tengah-tengah lah ya. Bagi Bapak-Ibu yang mungkin belum terbiasa di dunia digital, itu tetap bisa menerima. Sehingga saya memang berusaha tidak terlalu teknis. Beda cerita kalau kemarin memang di kelas yang teman-teman di sistem komputer. Nah, itu beda cerita gitu ya. Jadi, sebenarnya kita mengambil dari sisi atau dari sudut pandang strategi. Jadi, supaya kita juga bisa melihat dari sisi bisnisnya. Karena ini kan program di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, Bapak-Ibu, saya akan mengambil dari perspektif bisnis, dari perspektif strategi. Mungkin ya sedikit-sedikit kita bahas tentang teknis. Nah, silakan nanti Bapak-Ibu yang sudah lama di dunia digital bisa cerita masalah teknis untuk melengkapi pembahasan saya di strategi. Kemarin saya masuk di kelas, isi dentil saja sih, masuk di kelas FTD. Kita bicara tentang data cleaning dan juga analitik secara... Kemarin malah mereka tanya statistik, kemudian scrapping, permodelan, dan segala macam. Jadi, pembahasannya karena di lab yang langsung bisa praktek. Nah, beberapa dari mereka juga sudah jago-jago sebenarnya. Sudah hebat-hebat ya. Jadi, biasanya saya akan minta tolong temani saya untuk membantu teman-teman supaya bisa memahami. Dan di kelas ini juga saya berharap nanti ada Bapak-Ibu yang bisa membantu saya untuk menjelaskan baik dari segi teknis, dari segi strategis, atau ada pengalaman yang berguna. Kira-kira begitu. Oke, kita bicara tentang data. Data dalam bisnis menyambung yang minggu lalu. Kita sempat diskusi. Minggu lalu kita sama Mas Ical, kita sempat diskusi mengenai rencana bisnis. Kemudian ada beberapa rekan yang sudah menginggung masalah sangat teknis. Kita bicara soal bagaimana traffic itu juga penting untuk kita analisa. Apalagi tentang data. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang beberapa hal. Dan nanti mungkin bisa, kalau misalkan mau bicara mengenai yang lebih luas, boleh juga ya. Tidak harus selalu mengenai topik ya. Selama itu bicara mengenai bisnis atau tentang karir atau tentang bagaimana ke depan ini, apa yang harus kita antisipasi itu sangat-sangat boleh. Jadi, saya mungkin mengawalnya begini ya. Saya sudah membagikan PPT. Ini PPT fundamental saja Bapak-Ibu ya. Nanti silakan dilengkapi dengan diskusi kita. Sebentar. Kenapa saya belum membuka PPT-nya? Bentar, saya buka dulu. Jadi, PPT ini adalah pengenalan terutama untuk Bapak-Ibu yang belum mengenal mengenai digital platform, tapi secara general. General aja. Tentu kita paham bahwa digital platform ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Dan minggu lalu kita juga pakai tools. Tools yang murah-murah aja ya. Kita pakai kemarin. Saya nanti berharap gini ya, Bapak-Ibu atau rekan-rekan, Mas dan Buat sekalian yang belum banyak bersuara, bisa bersuara. Ikuti tuh jejak Bu Hariani, jejak Pak Antara Setarigan, Pak Arief Suganda. Wah, ini ketua kelas kita belum hadir ini ya. Pak Ajitono ini ya. Ikuti. Jadi, begini Bapak-Ibu ya. Kita pertemuan kelima ini saya mau collecting nilai gitu ya. Saya kemarin melihat-lihat rekan-rekan sahabat nilai partisipasinya ya. Ya, itu-itu aja gitu ya. Jadi, ayo dong perlihatkan kejagoan Anda gitu ya. Ada Mas Gilbert di sini ya. Ini Pak Dadang juga sering partisipasi ya. Mas Ido Gusma ini minta tolong ya. Nanti silakan bagikan apa yang Anda pahami ya. Oke, saya masuk ke pengantar dulu. Nah, data dalam iklan itu kan sudah sering kita bahas sebenarnya ya. Tapi nanti kita coba kerucutkan, coba dalami, coba kita bahas, coba kita diskusikan. Sebenarnya sejauh mana sih kita bisa melakukan strategi. Karena orang yang sudah jago digital marketing pun itu hanya membaca sepintas. Itu ya seringkali ya. Bukan berarti saya jago banget, enggak. Tapi menurut saya masih banyak hal yang kita bisa gali dari sini. Nah, pemahamannya adalah sebenarnya marketing itu saya setuju. Saya dulu S2 di Brawijaya tahun 2014. Hari pertama saya ingat banget ya. Ada satu orang profesor yang sekarang masih dekat dengan saya. Hari pertama dia masuk kelas, dia langsung bilang, ini program studi apa? Kita jawab, Magister Management. Di 2014 tuh ya. Kemudian dia lanjutkan, apa itu management? Management is science and art. Kemudian dia bilang bahwa marketing juga science and art. Kemudian setelah saya belajar-belajar-belajar, memang menurut saya, akhirnya terbagi dua. Seringkali orang bicara marketing itu sangat terlalu art. Jadi kita bicara soal konten, bicara soal grafis, bicara soal desain, bicara soal website yang indah, landing page yang di sosial berlapis, tapi ada order page dan segala. Dan semuanya juga berhubungan dengan copywriting misalkan itu art. Berhubungan dengan bagaimana membuat video. Berhubungan bagaimana masuk atau melakukan penetrasi pasar dengan cara kreatif. Which is, itu good. Untuk marketer, cara-cara itu untuk menarik atensi. Karena tahapan pertama kan kita ngomong awareness. Artinya marketing itu, the first gamenya itu how to get attention. Beda cerita kalau brand-brand sudah setiap hari kita lihat. Brand-brand, top brand di Indonesia yang sudah orang paham, permainannya beda cerita. Permainannya adalah existence dan meningkatkan, atau meningkatkan skalabilitas dan juga mungkin diversifikasi bisnis. Tapi kalau kita ngomong, seperti saya dan Bu Adrian ini, kalau kita dosen itu kan ada pengabdian masyarakat. Kalau kita pengabdian selaku saya, selaku orang manajemen, biasanya akan berhubungan dengan teman-teman UMKM, teman-teman startup. Nah, di situ, the gamenya itu masih how to get attention. Cara cari perhatian di internet. Jadi, kalau mereka ditanya, problemnya apa? Jualannya susah, cari modal susah. Sudah dua itu. Jualannya susah, cari modal susah. Kalau saya bilang, jualan memang enggak pernah gampang. Apalagi untuk awal-awal. Marketing juga enggak pernah gampang. Tapi kalau sudah ketemu, maka modal bisa datang dengan sendirinya. Atau Anda diteleponin orang bank untuk minjemin modal Anda. Teman-teman yang di sini punya bisnis, pasti paham. Kalau bisnis kita going well, running well, pasti bank itu mendekat sendiri tanpa kita prospek. Kemudian juga investor. Atau teman-teman yang punya modal. Ayo dong, aku ikut bisnismu. Karena dia bangun bisnis gagal-gagal, tapi dia punya cash, punya uang, atau punya depositor banyak, atau punya obligasi, punya resetannya yang main saham, punya bitcoin banyak, mau dijual. Maska halving. Nah, itu bisa menjadi acuan, atau menjadi horizon yang menarik untuk kita bahas, bahwa sebenarnya how to get tension itu, teman-teman UMKM, teman-teman muda, terutama yang usianya masih gelasan sampai 20-an, juga 30-an juga, itu kadang menaruh marketing itu hanya di masalah how to be a creative content creators. Fokusnya di sana. Maka itu sudah kita bahas. Tapi di lain sisi, kalau kita melihat marketing itu sendiri, atau bisnis itu sendiri, very scientific. di pemahaman data-driven marketing, di pemahaman omni-channel, yang kita menggunakan banyak integrasi data. Yang dulu saya cerita, saya pernah ngarap tamang batubara juga, saya bukan jual batubara, tapi kita mencari partner se-Indonesia untuk membesarkan bisnis dia. Nah, ini very scientific. Kita menggunakan data di sini. Nanti saya munculkan mungkin ada artikel yang tadi pagi saya baca. Tadi tanggung pagi saya baca-baca artikel dari Forbes dan Accenture. Ya, menarik. Ada beberapa orang yang menarik. Nah, jadi sebenarnya, it's not about only engagement, kemudian views, kemudian apalagi cost per click, click through rate, conversion through QOL, dan segala macam. Tapi sebenarnya, kita itu bermain di game apa, dan game changernya apa. Jadi, pertama tantangannya, ketika kita mau menganalisa, pasti adalah pengumpulan data. Tapi pengalaman saya, kalau kita ada proyek, mungkin proyek konsorsium, atau kita proyek sendiri, atau partner kita, misalkan teman-teman BRI, barusan aja pulang, sebelum saya bilang saya ngajar setengah tujuh, mereka pulang kantor, main-main ke rumah, karena memang saya ganteng teman-teman BRI, ini saling kandeng lah ya, untuk beberapa misi begitu ya, saya belum bisa cerita. Tapi begini, kalau kita bicara mengenai, tadi analisa, terus kemudian saya sering juga cerita di kelas ini, bahwa saya punya tim untuk market survey, saya punya divisi, saya rekrut beberapa teman, untuk beberapa orang, untuk melakukan survey di industri. Saya sering juga cerita bahwa, saya biasanya mulai dari satu industrial estate, atau kawasan industri, karena di situ marketnya B2B di situ. Kemudian saya survey. Tapi kadang-kadang ada satu proyek, kalau kita analisa itu, datanya sangat besar, sedangkan ini adalah PT yang saya create sendiri, saya bangun sendiri, dan saya usahakan sendiri, seringkali untuk mendanai proyek sebesar itu, kita juga mikir nih ya, mungkin masih ada budgetnya, cuman kita harus mikirin cash flow, ini kan problem entrepreneur di level saya. Mungkin kalau Pak Tarikan ini pengusaha besar, nggak mikir soal duit gitu ya, tapi kalau saya masih mikir Pak, wah ini proyek belum selesai, ya Anda tahu kalau semain sama BUMN itu, anggap aja nabung, kerja sekarang bayarnya bisa lebaran tahun depan, atau paling ke akhir tahun ini lah. Dan kadang-kadang kita, nggak dikasih tahu bayarannya kapan gitu ya. Itu mungkin cerita negatifnya, tapi menurut saya banyak cerita positifnya kok BUMN-nya. Menurut saya masih banyak positifnya yang bisa kita unggap lah. Lain kali kita bicara soal itu. Nah, dari proyek-proyek analytics, proyek-proyek how to build the new strategy, seringkali udah lah, daripada kita rasa sendiri di banyak provinsi, udah kita beli aja data dari Nielsen misalnya, atau dari McKinsey kalau memang ada budgetnya gitu, atau dari Accenture yang dia jual raw datanya, atau dari beberapa provider ya, Telkomsel itu ada perusahaan yang memang dia diri IBM cukup ada gitu. Kita bisa beli dan datanya sudah jadi, tapi kita beli, kita minta rawnya, minta pentahnya gitu ya, kemudian kita analisa. Dan itu yang menyambung pertanyaan minggu lalu, kalau nggak salah Pak Haji Kono ya, bicara soal kalau semuanya sudah disediakan, terus data analytics ini ngapain? Analisa ini yang paling mahal justru gitu ya. Berarti data collector itu murah, nggak itu juga susah, tapi analisa ini tetap bisa jual. Jadi kadang-kadang saya juga beli data. Seringnya memang saya yang cari, kalau misalkan market research, ya kita cari data sendiri. Oke, nah, salah satu poinnya adalah marketing strategi. Marketing strategi. Nah, tentu Bapak-Ibu di sini, apalagi yang sudah di divisi marketing, kalau saya ngomong soal customer retention, itu pasti sudah paham lah ya, apalagi brand awareness, loyalty itu sudah pasal sehari-hari. Tapi nanti malam ini kita coba dalami, kita coba diskusi ya, hal-hal yang sifatnya dasar, yang seringkali kita udah tahu lama nih, tapi karena sudah lama nggak dibahas lagi, akhirnya kita akan perlu untuk memunculkan ini lagi. Oke, platform. Nah, kita bicara platform. AperSuggest, Brain24, BrainWatch, AlexaRank, dan lain-lain, same rush. Dan ada ratusan platform yang Anda bisa gunakan. Ada yang Varemeum, ada yang login langsung suruh bayar. Ada yang jutaan, puluhan juta, ada yang ratusan ribu, kayak AperSuggest. Silakan Anda gunakan mana yang memang perlu Anda gunakan. Nah, esensi dari platform itu untuk mendukung, merubah data menjadi rekomendasi strategi itu. Jadi, bukan hanya bunyinya. Saya punya teman-teman yang jago-jago statistik. Jadi, kalau di ReCosta itu, saya juga hire orang statistik. Tapi seringkali membutuhkan orang-orang strategik atau membutuhkan bantuan saya untuk, oke, Anda bisa menginterpalsikan, cuman ini mengarah ke mana nantinya? Kemudian, misalkan saya minta untuk melakukan forecasting. Nah, forecasting ini kalau di akademis, bisa pakai semi-manual platform, kemudian kita input-input, tapi sekarang kita punya AI. Kita punya banyak development di AI, walaupun yang develop perusahaan lain, tapi kita mengikut saja, dan itu bisa membentuk satu analisis predictif. Nah, analisis predictivity, salah satu fokusnya, kalau saya biasanya melakukan risk management, antisipasi risiko. Bukan hanya return yang kita injert, tapi ini kalau ini terjadi, apa hal jelek yang mungkin terjadi di bisnis kita atau di industri. Jadi, platform mendukung kita untuk berubah data dan berubah strategik itu intinya. Misalkan ads report, jadi laporan iklan. Kalau kita ngomong iklan, iklan hanyalah satu bentuk dari bagaimana kita melakukan penetrasi ke market, atau melakukan penetrasi ulang ke pelanggan. Nanti rekan-rekan bisa cerita, pengalamannya di korporate masing-masing bagaimana, atau di bisnis masing-masing. Nah, kemudian ada indikator yang sudah kita bahas banding click-to-rate, atau dulu klik jaru ratio, sama aja ya, kemudian impression atau tayangan. Tapi angka-angka ini sebenarnya berpunyi untuk apa? Apakah ini bisa membuat kekuatan kita menjadi lebih keren di industri, membentuk competitive advantage kita, di mana knowledge kita jadi matang, itu di all market kita. tidak cuma mengenai demografi siapa market kita, tapi juga mengenai psikologi, mengenai bagaimana kalau kita punya cafe, itu kita harus memahami yang namanya switching behavior. Peralihan cafe baru, dia 30 bulan lagi, sudah nggak pernah ke situ ada cafe baru lagi. Nah, switching behavior ini harus diantisipasi, makanya kita juga memasukkan namanya risk management. Nah, manajemen risiko ini juga adalah output dari kita menggali data, menggali informasi, dari historical juga, dan juga dari predictive untuk future-nya. Di dunia finance juga begini, kalau kita bicara mengenai stock market, kita bicara soal cryptocurrency, yang lucu-lucu, kadang-kadangnya projek-projeknya cryptocurrency, ada yang menurut saya juga dibuat-buat, untuk menarik hype dari market. Tapi ya ini yang dimainkan psikologinya. Projek dibuat-buat, tapi nilainya bisa naik tinggi. Karena ini psikologi yang dimainkan di situ. Tapi saham juga bisa begitu, sama saja. Jadi di marketing juga kita kadang-kadang persepsi itu jauh lebih penting daripada fakta. Yang kita dimainkan dari diri kita adalah persepsi kita tentang suatu produk, barang dan jasa. Oke, jadi ini ya, platform harusnya membantu kita semakin tajam di strategi. Nah, Meta Ads, bagi teman-teman yang biasa ngiklan-ngiklan, kemarin di kelas malam juga ada jagoan juga, jago ngiklan, mahasiswa saya, dia bisnisnya sepeda pancal, dia punya toko, sepeda pancal, ngiklan, sudah Facebook Ads, empat tahun lebih gitu katanya ya. Dan kita diskusi banyak, dia cerita, dan bagaimana dia, 40 persen omsetnya dari Facebook Ads. 40 persen, lumayan lah, jadi kontribusinya kelihatan Facebook Ads itu ya. Selain itu dari toko, dari teman-teman, dari Shopee, dari OLX, dan macam-macam. Dari Instagram, juga organik juga bisa. Nah, tapi, kalau ujung-ujung, misalkan kita, ini kita bicara UMKM ya, mahasiswa yang buka toko sepeda pasca pandemi. Jadi, dia bukanya pasca pandemi. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba melihat, waduh ini, ternyata kalau kita beriklan, omset langsung, bisa naik nih, walaupun 4 bulan pertama, zong gitu ya, atau boncos terus, ya kita ngiklan, habis puluhan juta mungkin untuk UMKM, atau jutaan lah ya, jutaan untuk UMKM, itu sudah kerasa. tapi, bagaimana supaya, ini balik modal, itu dulu pertama fokusnya kan, 3 bulan, 4 bulan pertama, yaudahlah, kita coba-coba dulu lah, kita branding-branding dulu lah, kita kenalan-kenalan dulu sama market lah, gitu ya, ibaratnya, ya kita kenalan, namanya aja ya, toko baru ya, kamu menjualan apa sih? Jadi, marketing tadi, yang tadinya, mencari atensi kan, ini gamenya masih mencari atensi ya, tapi kalau sudah terbentuk, maka gamenya adalah, how to build the value kan, create value, nah value ini, membentuk value ini, juga ada kontribusinya dari data, jadi, semua informasi, data yang terkumpul, yang disatukan dalam satu knowledge, membentuk knowledge baru, yang kita sebut, dalam organisasinya, mengorganisasi itu, sebagai knowledge management, kemudian kita distribusikan knowledge itu, ke teman-teman kita, di perusahaan, nah ini, harusnya gitu ya, seharusnya itu, mempertajam value, yang kita tawarkan, ya, jadi, mungkin awal-awal, oke, kamu gak mau cari atensi, tapi kalau dia bisnisnya, udah 8 tahun, udah 12 tahun, masih, the gamenya masih cari atensi, wah berarti ada yang salah di situ, ya, cari atensi, terus ya, terus abis itu, orang beli di dia, hilang, retentionnya rendah, kemudian, churnnya juga tinggi, sering keluar masuk, cari lagi, market-market itu capek, maka salah satu kuncinya, kan pakai brand, itu, jadi, pemahaman akan, ini, kalau di meta ads, itu kan, kita kelihatan demografinya, oke, berapa orang yang, dicapai, cangkauannya, kemudian berapa orang yang inggit, berinteraksi dengan iklan kita, atau yang visit website kita, seperti yang saya, seminggu minggu lalu, ya, tapi kita juga, akan melihat, ini ya, jadi, tadi kan, saya bilang ada platform ini, harus membantu kita, untuk memahami demografi, nah, tapi awal-awal gimana, sering, kadang-kadang kita, kalau jadi corporate-corporate itu ya, kadang, bahasiswa, Pak, kita UMKM Pak, tolong bahas UMKM, oke, kalau mulai dari nol, gimana? Dari nol, kita kan belum nyukai data, gitu ya, dia bilang ya, dari nol, kita belum nyukai data, terus kita mau menemak segmen yang mana, pasar yang mana, oh iya, tapi kan kita punya asumsi, kita punya hipotesa, ya, kita punya intuisi, ya, kita punya logika, nah, kira-kira, pasar kota yang semu siapa, dan itu akhirnya, mungkin di klaster, mungkin kita punya tiga pilihan, karena seringkali kita salah, gitu ya, kita jualan, bantal lucu, gitu ya, bantal lucu, ada pitanya warna pink, kita produksi boneka juga, kita tembah habis di pasar remaja, gitu, terus kok, kendulannya sepi, produknya dirubah, ini terjadi di kota Malang, satu teman saya, produknya dirubah, ini apa terlalu girly, gitu, apa terlalu kanak-kanakan, mungkin saya tembak ke yang lebih dewasa, 20-an, produksi pantal lagi, produksi boneka juga, pantal berlipun dominan, salah lagi, gitu ya, kemudian, apa yang salah, dirubah lagi produknya, terus dirubah produknya, terus saya tanya, kamu merubah produk itu, biaya berapa untuk merubah, oh iya, ya banyak biayanya, karena ada mesin yang gak relevan, ada model, ada, ya, bahasa kita mungkin risk and development lah ya, jadi trial and errornya dia itu, lumayan, menghabiskan bahan baku, tapi saya gak bisa cerita detail, mengenai perbantalan, dan perbonekaan, saya gak ngerti ya, kemudian kalau saya lihat di workshopnya, juga lumayan tuh effortnya, gambar lagi, bayar orang, kadang dia harus tanya-tanya ke orang lagi, ya, kira-kira apa yang produk di minati, dan caranya betul, menanyakan ke orang, mencari validasi, market, tapi kemudian saya tanya, mungkin yang salah bukan produknya, tapi marketnya, karena eksekusi dia, tebakan saya, ketika itu teruskan, kemudian salah-salah terus, kemudian banyak desktop, benar-benar gak laku, eksekusi berikutnya adalah di diskon bareng, jadi, saya cerita klasik, akhirnya main diskon, main diskon, main diskon sampai 60-70%, sampai cuman, udahlah rugi, jual rugi ini ya, tetap gak laku, atau pelakunya cuman sedikit, kenapa pertanyaannya, ya, karena tadi, bisa jadi yang salah, target marketnya, bisa jadi value-nya kurang oke, kualitinya kurang oke, marketing bahasanya begitu-begitu ya, ini kan program studio digital marketing, value, quality, atau momentum, nah ini, jadi makanya, kalau ada teman-teman yang, Pak, build, atau create business from the scratch, saya sarankan, mulai dari momentum aja dulu, gitu, karena kalau Anda berusaha untuk meng-create trend, waduh berat, ya, atau Anda bisa lakukan survei dulu, atau tanya-tanya ngobrol dulu ke komunitas, terus ada yang protes, Pak, katanya Elon Musk sama Steve Jobs itu, nggak melakukan survei, bikin produk, laku Pak produk, eh, tapi kamu bukan Elon Musk dan Steve Jobs, sorry ya, itu, itu nggak bisa dibandingkan, gitu ya, dengan spesifik di kemampuan dia, luar biasa, dan, kita ngomong kebanyakan orang ya, majority ya, itu perlu, mengkonfirmasi, memvalidasi, ya, kita bukan Bill Gates yang, Pak, dia nggak kuliah loh Pak, nggak kuliah tapi jago loh Pak, smart software, DO juga Pak, maksudnya aku ke DO, tapi masalahnya begini, dia, bukan DO sebenarnya, dia keluar, dia keluar dari Harvard, karena dia udah ngerti, dia udah, udah jauh di depan, yang diajarkan di kelas, tapi bukan salah dosanya juga, karena dosanya melayani mahasiswa, yang belum ngerti, kan begitu, seringkali tantangan dosen itu begitu, Bapak Ibu ya, kita harus, dimana ya, kita step dimana ya, bedanya-bedanya kalau training ya, barusan ada kontak juga dari MS Club, minta training lagi, saya tanya ke manajernya, setnya dimana, yang di training siapa nih, eksekutif MS Club di level apa nih, beda cerita, di level staff, anak baru, ada level magang, atau yang sudah wakil manajer ke atas, beda cerita, nah, maka, ketika tadi produksi bantal, dan boneka, tadi saya encourage dia, oke, ubah target marketnya, logika aja, kayaknya target market kamu, harusnya cowok deh, apa yang cowok beli boneka, kan buat yang kayaknya, simpel apa mikiran saya, ini kan buat cowok, ceweknya beli, dia beli kadu buat ceweknya, karena bonekamu, bantalmu sangat gerli, dan itu stylemu, jangan dirubah-rupa, posisioningnya, besok-besok bantal, ala apa, piala dunia, gitu ya, kamar-kamar negara, agak aneh juga, kamu bangun branding, kemudian kamu rupa-rupa terus, dan ternyata bener, ternyata produknya dia, itu naik, omsetnya 340%, setelah dia rubah target market, jadi problemnya adalah, cowok-cowok mau kasih kado ke ceweknya, bingung, kurangan ide, ujung jenis coklat sama bunga lagi, kalau boneka, bonekanya teddy bear, nah, teman saya kreatif, jadi akhirnya, ini kan bonekamu, bantamu ini kreatif banget ya, kenapa target marketnya gak kesana, terus saya tantang lagi, sekarang berani gak targetkan, bikin yang lebih kualitas, yang lebih oke, tapi lebih major, tetap cute bantalnya, tapi untuk segmentasi, cowok usia 30-an yang sudah menikah, yang lagi lucu-lucunya sama istrinya, harusnya bantal ya, bikin bantal romantis, bantal yang panjang, iya ini bantal romantis, karena bisa pakai buat dua orang, gitu ya, saya bilang, usia 30-an, anaknya sudah satu, sudah dua, bantalnya bisa buat tiga, bantalnya lucu gitu, akhirnya dia bikin juga gitu, nah kayak gitu-gitulah Bapak Ibu ya, ini fase sederhana aja, oke, nah, tentu, dalam struktur iklan, ya, jadi, seringkali dulu begini ya, kalau kita belajar digital marketing, 12 tahun yang lalu ya, saya pertama mengiklan Facebook Ads itu, 12 tahun yang lalu, pertama bikin, bukan bikin ya, pertama memuatkan kartu kredit, untuk bayar iklan, lebih tepat nih ya, mulai dari Facebook Ads, terus perjalanan coba-coba, LinkedIn, kemudian TikTok, tapi sebelumnya saya anak SEO, ya sekarang udah jarang pegang SEO, algoritma yang terbaru, saya nggak terlalu ngikuti ya, tapi prinsipnya kan sama, final ability ya, kemudian untuk ditemukan ya, kemudian main, apa lagi e-commerce, tapi, e-commerce-nya ini untuk, untuk pribadi ya, untuk bisnis kecil lah, waktu itu ya, saya dagang, tapi saya nggak terlalu mendalami, kemudian saya pindah lagi ke iklan, ya, traffic, dan saya fokus ke sana, terus belajar macam-macam, tapi akhirnya, satu dua cara aja yang saya gunakan gitu ya, karena, oh ini sudah ketemu polanya, yang lain-lain, fitur-fitur lain nggak saya pakai gitu. Nah, dalam struktur iklan itu kan, kalau kita ngomong campaign, tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, kalau awal-awal, mungkin tujuannya, kalau kita langsung, harus ada target selling, bulan pertama, kadang bisa seperti itu, kadang kita harus rela bahwa, iklan kita, untuk proyek baru, untuk produk baru, di awal-awal, goal-nya hanya untuk mengumpulkan data, untuk mengetahui respon market, jangan-jangan salah, kita harus benar-benar humble di market, jangan-jangan kita mengklaim diri, oh kita jago marketing, tapi ketika mulai proyek baru, ini produk baru, launching bisnis baru, kita masuk di arena yang baru. Mungkin cara bermainnya sama, cuma tetap ada faktor X yang baru, yang kita nggak ngerti. Dan inilah peran dari iklan, salah satunya, mengumpulkan data, mengumpulkan komentar, mengumpulkan reaksi, kita arahkan dia ke website, ke website, kemudian landing page, atau dibalik, bisa, atau langsung kita klik jadwal zoom, atau langsung download aplikasi, atau kita pakai QOL, dan segala macam, ujung-ujungnya akan nyambut ke customer service kita. Kita setiapkan tiga call center, kalau perusahaan kecil, atau usaha-usaha mikro, kita ada call center untuk jawabin, dan kita nanti analisa, orang itu sebenarnya setiap hari itu nanyanya apa, yang tanya-tanya doang, nggak jadi beli itu berapa banyak, kemudian dia ngilangnya setelah Anda ngomong apa, kita analisa, itu kan kerjaan saya dulu begitu ya, di awal-awal begitu. Nah, udah ya, setelah itu, kita mengerti nih, kita punya informasi kan. Itu goal-nya apa, kemudian ada adset, itu kalau di Facebook Ads, di TikTok Ads kalau nggak salah juga ada ya, saya agak lupa, sudah lama nggak pengiklan di TikTok ya. Adset, kemudian adset, kreatifnya ya, adset ini, siapa yang bakal kita target. Dan di mana dia, psikologinya seperti apa, behavior seperti apa. Nah, tentu, meminjam istilah keuangan, di turn on investment, ujung-ujungnya ke sini. Walaupun kalau kita lihat, perusahaan-perusahaannya sudah settle, udahlah pas, pokoknya brand, pesan kita nyampe ke market, kalau selling, kita nggak kekurangan selling, sales kita banyak, tinggi, gitu, nggak. Kita udah top leader, dan yang penting, pesan kita nyampe ke market. Nah, kalau ngomong pesan yang nyampe ke market, saya ingat betul, kemarin, Tim Cook, CEO Apple ya, minta maaf di media, karena, iklannya yang pakai hidrolik kaksasa itu, menyinggung banyak hal, gitu ya. Buat saya, mungkin itu nggak, nggak menyinggung, tapi, karena ada, nanti coba cek lah, Bapak Ibu ya, ada hidrolik, kemudian dia menggencet banyak peralatan musik, gitu ya, instrumen-instrum kayak gitar, viola, dihancurkan, kemudian hidroliknya keangkat, diganti iPad, ganti iPhone, gadget dari iPhone, dari Apple, sorry ya, gadget dari Apple. Jadi, mengindikasikan bahwa, kamu tuh udah nggak butuh peralatan-peralatan musik kayak gini, kamu hanya butuh satu gadget, produksi kita dari Apple, dan itu menyinggung para musisi. Kemudian CEO-nya minta maaf, sebenarnya maksud saya nggak begitu, tapi mohon maaf, ini kelihatannya pesan kita yang nggak nyampe. Jadi, mesej, pesannya apa. Oke, nah, selanjutnya tentu CTR, ya ini, saya langsung ke sini aja ya, nanti kita bisa langsung diskusi. Ada satu data, satu paparan dari data-rapper, nanti Bapak Ibu, ini juga, ini ya, data ini nggak bisa digeneralisasi, karena ini kan kasusnya dia, ini data yang dia kompilasi dari projek-projeknya dia. Metodologinya juga nggak terlalu open untuk dibuka, seperti biasa, perusahaan-perusahaan ini kadang-kadang metodologinya disebutkan, pengambilan sampelnya, dia pakai cara apa disebutkan, cuman detilnya kita kan nggak pernah tahu. Tapi oke lah, kita sebagai bahan untuk mempelajari ini ya. Nah, ada misalkan iklan, kita ngomong CTR, click to rate, berapa besar orang yang klik iklan. Gampangannya begitu ya, ada iklan di Instagram, atau misalnya sponsor di atas, Anda mau ngeklik nggak, kalau 100 orang yang melihat iklan itu, kemudian hanya satu orang yang klik, berarti kan CTR-nya 1%. Itu kan pemahamannya sederhana sekali ya. Kalau seribu orang yang melihat iklan itu, yang ngeklik 10 orang, berarti tetap 1%. Yang CTR-nya. CTR itu sebenarnya macam-macam. Kalau di breakdown lagi banyak itu ya. Ada CTR link, ada CTR engagement, dan lain-lain. Jadi, kliknya di mana dulu? Ada yang langsung isi form, CTR-nya di klik, langsung dia isi form, atau dia melihat kalau itu form, dia keluar lagi. Secara sederhana, iklan itu, sebenarnya jenis form banyak sekali Bapak-Ibu tentang platformnya ya. Tapi kalau sederhananya, itu kan ada iklan search, ada iklan display. Muncul di Instagram tiba-tiba display. Muncul tiba-tiba. Google juga punya kan Google display. Search itu harus cari dulu. Google Ads yang sering saya pakai, walaupun display dynamic kreatif juga sering saya pakai untuk, ya kita kombinasikan lah ya. Tapi kalau search itu kan tergantung produknya. Jadi kalau produknya retail, seperti Pak Arief Suganda kemarin cerita, QOL itu bagus banget. Saya akui bagus banget fashion. tapi beberapa case, beberapa produk itu langsung menargetkan orang yang mencari. Tapi tetap ya, nggak bisa satu platform menurut saya, tetap harus kombinasi. Saya juga masih menggunakan cara-cara offline. Kalau dia search dulu, dia mencari sesuatu dulu terus menemukan iklan kita, maka peluang dia untuk nge-click ternyata lebih besar. Ini logis saja. Kalau ini logika saja. Jadi kalau dia search di Google, tukang talang Surabaya Barat, tukang talang Citralen. Kemudian di Google ketemu iklan kita, dikata biasanya tukang talang Citralen, khusus Citralen. Diklik. Karena ini relate dengan yang saya butuhkan. Tapi kalau display ini kan ibaratnya orang jalan-jalan ke mall, orang masuk ke mall, mau lihat-lihat doang, kemudian ada si Genius itu yang bagikan brosur, kemudian narik kita untuk download aplikasi. Bisa jadi kita oke dengan itu, bisa jadi kita terganggu, bisa jadi kita cuek banget. Cor ini bukan ini Genius ya, tapi kan ya begitu, cara marketingnya kan begitu ya. Perumahan juga begitu kan, otomotif juga begitu. Kadang ada yang agresif, kadang ada yang menunggu. Kalau yang menunggu itu masuk yang search. Kan Toyota kemarin pameran, di mall, kemudian teman-teman saya datang, kemudian dia ke sales promotion boy, dan sales promotion girl-nya, itu search ya, karena dia mungkin lagi mencari Toyota. Atau bisa juga display. Aku nggak rencana beli mobil, tapi kok bagus nih ya. Kayaknya hybrid, Toyota hybrid nih ya. Setelah lihat, ambil mobilnya, kemudian dia tanya-tanya. Maka memang kalau display ini, peluang dia dikliknya lebih kecil, makanya ini cuma 0, sekian persen, 1 persen. Jadi, begitu lah ya. Kalau saya, tapi tergantung projeknya ya, digitalisasi ya, retail, fashion, jasa, atau premium produk, tergantung banget produknya. Tidak ada standar bakunya. Kalau saya pakai search iklan digital ads yang search itu, saya targetkan jelek-jeleknya 15 persen. Tapi target saya bisa 20 persen. Kalau sebelum 20 persen, saya otak-otak terus itu iklannya. Copywriting, headline-nya segala macam. Kalau display saya target 8 persen. Display, klik 8 persen. Tapi balik lagi dengan produknya. Kadang-kadang susah banget ya. 3 persennya susah. Nah, ini kita perlu sesuaikan strategi. Kadang ada yang perlu dibantu dengan gaya-gaya offline kita, penetrasi networking kita. Dan di sini ada beberapa industri kan, menurut data wrapper. Ini kalau, saya nggak tahu dia ngiklannya gimana, tahu komplain datang gimana. Katanya kalau arts and entertainment itu, oh ini besar, STR-nya. Makanya, Anda nanti bisa, kalau Anda ada pengalaman di iklan, nanti bisa sharing lah. Pak, ini salah Pak datanya. Pak, saya lebih bagus Pak. Makanya, tularkan kebagusannya di mana. Ini kan bukan data saya, data data wrapper. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk melanjutkan, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai data, mengenai iklan, mengenai praktek. Tapi mungkin saya spill dikit ya mengenainya. Nah, masih dari data wrapper. Katanya, iklan yang sangat tidak disukai adalah online pop-ups. Bapak Ibu tahu ya online pop-ups ya. Kita buka website, muncul gitu ya. Buka website, cari. Kemarin saya cari apa? Oh, cari ini. Cari aksesoris mobil. Cari aksesoris mobil. Websitenya saya nggak pernah lihat. Ini bukan Shopee, bukan Tokopedia begitu ya. Saya ketika di Google muncul ya. Pop-up-nya ini sangat nggak masuk akal buat saya. Karena munculnya kacor ya. Jadi online nggak nyambung. Saya nggak tahu itu ke website, kenapa bisa begitu. Munculnya bukan tentang otomotif, tapi bisa muncul itu. Atau ada ads yang memang dia tarik untuk itu, atau punya website main itu juga, saya nggak tahu. Tapi itu cuma mengganggu. Itu masih oke lah. Tapi kadang-kadang memang ada beberapa iklan yang sangat susah untuk dihilangkan. Muncul iklan terus-muliklan terus. Dan normalnya ya, kalau websitenya memang website profesional, itu ya bener, itu cukup sekali. Dan relevan produknya. Kalau misalkan saya mau bikin website baru, beli hosting lah. Tapi saya nggak mau provider yang kemarin. Saya visit website-nya, kemudian muncullah tawaran, domain-nya nggak sekalian. Kemudian nggak nambah ini sekalian, layanan terbaru loh. Kita sekarang udah pake AI loh. Tambah dikit, membership-nya udah dapet nih, hosting. Kemudian domain, Anda dapet .com, kemudian kita dapat, ada layanan AI juga untuk creating your content. Tinggal saya, oh ini win-win solution, oke saya ambil membership. Misalkan begitu ya. Relevant. Tidak disukai. Nah kemudian, magazine print ads. Saya dulu memang orang iklan ya, sebelum digital juga kayak orang iklan ya. Saya main-main kayak gini, billboard kayak gitu ya. Ini data, dari data reprob. Nah, jangan lupa bahwa iklan itu adalah satu hal yang spammy untuk banyak orang. Spammy. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa kita sendiri itu loh. Tidak suka kalau kita lihat YouTube, iklan muncul. Apalagi dengerin musik, nyempelin banget ya. Ada musik, kita dengerin iklan muncul. di-close muncul lagi yang kedua. Maka, seringkali kita pakai adblock. Dan ini muncul juga beberapa alasan. Mengganggu lah apalagi. Dan ini juga berkontribusi pada keputusan kita, next kita meluncurkan iklan seperti apa. Yang masih bisa diterima. Oke, sebentar saya lihat. sambil lihat ini ya. Ada teman-teman yang jawab di terlihat. Oke. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya izin untuk melakukan pendataan ulang. Memang dulu kayaknya sudah pernah saya data, tapi saya pengen ada data kembali Bapak-Ibu form. Ini bukan presensi, karena presensi nanti via Bu Adriani. Saya kirim linknya ke kolom chat aja. ini begini Bapak-Ibu ya. Ini data biasa nama, nama lengkap, name gitu. Tapi, saya juga ingin barangkali ada update profesi. Jadi, izin kalau memang Bapak-Ibu berkenan untuk menyampaikan profesinya, silakan ditulis profesinya. Dan instansinya, misalkan marketing manager di PT Astra International DBK. Kalau berkenan, kalau misalkan profesinya harus rahasia, silakan itu hak. Kemudian, saya juga minta tolong usahakan ada foto. Foto ini terserah Bapak-Ibu enggak harus pas foto. Ini untuk pendataan saya pribadi, jadi saya akan lebih enak untuk mengingat rekan-rekan partisipan yang ada di kelas ini. Karena nanti datanya juga, kelas lain juga saya minta data begitu. Jadi, sekali lagi, mungkin yang agak baru adalah Anda sebutkan profesi sekarang kesibukannya apa, bekerja, atau berbisnis, atau mungkin ibu rumah tangga, itu saja ibu rumah tangga, atau sekarang lagi bikin bisnis online, atau terserah, atau ada karir di korporate. Kemudian, di kolom terakhir itu ada foto. Nah, foto ini terserah fotonya, bisa foto yang Bapak-Ibu upload di Facebook, di Instagram. Tolong jangan foto rame-rame, nanti saya bingung, gitu, ini yang mana orangnya. Apalagi Bapak-Ibu atau rakan-rakan di sini yang jarang open camp, jadi bantu saya untuk mengingat nanti ketika ujian. Kemudian, ya, kalau pas foto pun tidak masalah. Silakan, saya kasih, nanti, saya kasih waktu untuk mengisi kurang lebih, sebentar, linknya mana ya? Saya buka dulu ya. Jadi sebelum saya buka. Oke, itu di kolom chat, silakan waktunya, ya mungkin 7 menit cukup ya Bapak-Ibu ya. Memang menit cukup sih, tapi ya. Coba, kita break 7 menit bagi yang mau ambil-ambil kue, mau ambil bikin minum, silakan. Oke, silakan gunakan waktunya untuk mengisi. Begitu ya, Buat Rianya ya, biar rekan-rekan mengisi data dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak-Ibu. Ya, ini adalah profil participant class from tadi, email, nama lengkap, nama panggilan, name, profesi, ini contohnya, saya isi seperti ini, jika berkenan. kemudian Tomisili sekarang kota atau kabupaten di mana dan foto ya, jadi fotonya terserah. Silakan, saya kasih waktu. 7 menit. Mungkin ada yang masih cari-cari foto. Bagaimana Bapak-Ibu, apakah sudah diisi datanya? Sudah, sudah, Bu. Ya, Sampun. Bapak-Ibu yang lain, bagaimana, apakah sudah? Sudah. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Iya. Tapi fotonya, Bu, nggak nomenemu. Padahal. Rami-rami. Rami-rami, Pak. Selfie dulu, Pak. Rami-rami. Iya, iya, iya. Silakan dilanjutnya bagi yang belum, Bapak-Ibu, biar kita bisa berproses. Iya, tadi saya sempat ngomong, tadi pagi saya baca satu artikel, dua, nggak cuma dua, satu, dua sih, beberapa lah, yang menarik ya. Bentar, saya lupa buka dulu, saya buka dulu ya. Sambil menunggu, Bapak-Ibu yang masih mengisi, karena ini terpantau di saya masih delapan yang mengisi, masih banyak yang belum. Ini nanti datanya bukan buat apa-apa, Bapak-Ibu ya, supaya saya lebih mengenal aja ya, dari beberapa background. Oke, oke ya, sambil jalan, Bapak-Ibu ya. Jadi, kita coba lihatlah artikel. New York Times, saya langganan ya, membership lama, cuman ini saya buka dari email saya yang non-membership. Kita coba lihat ya, sekarang itu pengumpulan data itu banyak digunakan untuk membentuk, untuk mencerdaskan generatif AI kan. Termasuk sekarang ada, kalau kita upload foto, di beberapa platform, misalnya satu stock, itu kadang-kadang fotonya nggak bisa kita jual, tapi untuk membentuk satu AI, untuk mempelajari perilaku kita. Jadi, kadang-kadang kita, itu produknya, karena kita berkontribusi, kita memencerdaskan platform, walaupun platform bukan punya kita, tapi kita pengguna, terus kita disodori, konten-konten gratis, foto-foto gratis, dari peralabu hitam itu digunakan, datanya digunakan untuk bentuk AI. Nah, misalkan saya, ini random saja, saya buka, ini kayaknya sempat saya baca juga tadi pagi ya, tentang data yang sekarang sangat masif dan digunakan untuk membentuk AI yang the next level lah, kira-kira begitu. Nah, new chatbot technology can talk, love, and sing like human. Jadi, menarik ya, perkembangannya secepat itu, tapi kalau kita ngomong, wah cepat sekali sebenarnya AI itu kayaknya bisa, udah sering kita dengar ya. Seolah dengan di OpenAI sekarang udah begitu, launchingnya harganya berapa itu mintanya ya. Dengan membuat video, dengan prompting jadi video yang sangat halus sekali ya, nggak seperti video-video yang sekarang kita kenal ada kai prayer.ai dan lain-lain yang bisa juga kalau kita prompting jadi video kan, tapi kadang-kadang juga ada yang agak kasar gitu ya, tiba-tiba mapannya jadi tiga gitu, satunya di dahi gitu ya. Jadi kita harus revisi tapi kalau yang akun ini belum saya membership tapi nggak apa-apa lah nanti bisa di tapi yang kita bisa lihat adalah bagaimana sebenarnya data itu peranannya sampai ke membuat teknologi yang sebisa mungkin sangat humanis, lebih humanis dari sebelumnya. Jadi sebisa mungkin sangat smooth. Kalau kita lihat di sini, jadi akan dikembangkan ke arah bagaimana bisa menjadi teman, dia telling jokes, feeling yang ini seperti Google juga udah bisa. Cuman masih kasar kan, belum terlalu luas, belum terlalu humanis yang kira-kira kalau aku bosen nih bahwa butuh jokes ya, ditangkepi dengan jokes yang bisa Google gunakan. Tapi kalau kita tanya lima kali, tujuh kali, jokes-nya keluar lagi yang sama. Nah sekarang AI dikembangkan kalau bisa, dia memikirkan jokes yang baru dan ketika kita ngomong nggak lucu, dia harus mau respon, bisa jadi baper juga ya, dia pura-pura baper gitu ya, kemudian nunjukkan jokes ya, oh kamu semangnya jokes kayak gimana? Dan kalau kita ketawa, dia bisa sama-sama ketawa sama kita dan secara natural. Nah ini satu proyeknya juga dari CGPT dan Sam Edmond, founder CGPT bilang, saya nggak peduli cash burn berapa duit lagi karena CGPT itu salah satu proyek, Open AI, salah satu bisnis, satu perusahaan yang cash burn, buang-buang duit terus untuk memperkuat teknologinya. Dan Sam Edmond bilang bahwa nggak selama ini bisa menjadi penolong bagi manusia kebanyakan, kenapa saya nggak mau cash burn. Selama duitnya memang ada investor kita yang bisa cash burn, yang nggak pakai, yang nggak cash burn. Sekarang saya berambisi untuk meluncurkan sesuatu yang jauh lebih humanis lagi, jauh lebih natural, dan bisa menjadi satu manifestasi dari society 5.0 yang dimana teknologi itu harusnya humanis. Teknologi itu harusnya sangat-sangat membantu dan menjadi teman. Bukan hanya fitur lagi yang kita bicarakan, bukannya platform lagi, dan even bukan hanya ekosistem lagi, tapi benar-benar menjadi partner di sini. Yes, Suno, Pak. Nah, ini saya juga pakai Suno, Pak. Bikin lagu, ya. Lebih tepatnya waktu kemarin anak saya ulang tahun, saya bikin lagu dari Suno. Saya bukan musisi. Saya pernah buka sekolah musik, Bapak-Ibu, 5 tahun. Habis itu tutup, ya. Tapi tutupnya bukan karena ada sesuatu konflik, bukan karena rugi finansial. Tapi bisnisnya sebenarnya tidak terlalu menguntungkan juga. Tapi saya senang saja, bisnis punya sekolah musik itu saya senang banget, walaupun bahaya bukan orang musik. Karena saya bisa melihat orang yang tadinya ngomong aja falas, tiba-tiba jarak berapa bulan bisa nyanyi dengan suara bagus, itu menyenangkan sekali melihat progres, itu menyenangkan buat saya. Maka saya dan Bu Adriana jadi dosen itu ada faktor passion-nya juga. Karena kita senang belajar, kita senang mengajar, dan juga kita senang juga belajar dari mahasiswa yang kadang-kadang juga mendapat informasi yang jauh lebih lengkap daripada kita. Dari pengalamannya dia di pekerja, di industri. Suno ini menarik, Pak, memang. Dan jangankan saya, teman-teman saya yang musisi kaget. Ini nanti kacau, di Spotify ini banyak lagu-lagu tapi yang bikin AI. Kita musisi gimana? Itu kegalauan mereka musisi. Kalau saya yang enggak ngerti musik, saya bikin aja for fun. Saya ulang tahun, saya bikin lagu dari AI. Dan banyak, kalau kita bisa melihat nanti 6 bulan lagi, setahun ke depan, 2 tahun lagi, sengri apa. Nah, ini yang dikembangkan. Kemudian, kalau kita coba geser, kayaknya tadi saya membuka artikel yang lain. Ini dari Accenture. Oh ya, BMW. Kalau orang Jerman bilangnya kan BMW. Gen AI, driver's seat, sempat saya baca tadi, ini di BMW North America. Seperti biasa, AI itu mengembangkan experience. Fokus pertama kan mengembangkan experience, mengunggungkan data dari penggunanya. tapi sekarang AI di sini, di BMP itu juga dikembangkan untuk nggak cuma mempelajari pengguna, tapi juga sesi konsultasi. Kita tahu beberapa premium car itu punya fitur customize. Kalau yang lebih mahal itu Roll Royce itu kan benar-benar kita bisa pilih warna dalamnya, dan warnanya yang aneh-aneh pun kita bisa pilih. Saya mau ungu, tapi ungunya kayak bajunya istri saya yang itu. Kita lihat ungunya apa, ungu kok aneh banget. Tapi kita bawa ke Roll Royce, di-reset, kemudian jadilah seperti ungu yang kita mau. Bahkan kemarin ada satu orang berduit di Qatar, dia pesen Roll Royce, tim Roll Royce datang ke rumahnya. Kenapa kok dia diundang untuk datang? Karena dia mau nanti Roll Royce-nya, dashboard-nya itu kayunya dari pohon yang ada di belakang rumah saya. Saya pinginnya itu, kayu itu. Kemudian tim Roll Royce memeliti ini bisa nggak dipakai, diuji lab, kuat nggak ini, awet nggak ini, setelah lolos ya, diuji sesuai dengan permintaan pohon itu ditebang sebagian branch-nya, cabangnya, kemudian dijadikan dashboard. Customize, karena mungkin rumah itu memang rumah yang historical buat dia, rumah orang tuanya, ada pohon itu yang dulu ditanam waktu dia sangat kecil, atau bahkan waktu orang tuanya kecil jadi historical, kemudian momen itu digunakan, dia masuk di mobilnya dia. Nah, VMW ini juga ada beberapa premium feature yang bisa customize begitu, sehingga dia juga, kalau kita bicara mengenai pengalaman pelanggan, sudah kemarin-kemarin, sudah lama itu ya, ini kembangan namanya ECO, ini satu program dari dia, nanti Bapak-Ibu bisa cerdak, dalam-in di sini ya, artikelnya. tapi intinya gini, saya langsung aja mana ya, saya cari A ini. Jadi dulu itu kan, kita lihat ada sesi konsultasi ya, VMW, sebuah sebuah health consult manuals, spending hours cross-checking different features and customization. Nah, sekarang dengan ECO ini membantu para sales menjadi sales yang lebih pintar, dan juga menjadi customer yang lebih pintar. Tidak menggunakan waktu yang berlama-lama untuk sesi konsultasi yang sebenarnya ini bisa, eh, 4 bulan lalu tuh ada customer kayak kamu, ini ibaratnya ya, machine learning-nya ngomong. Ada 4 bulan lalu ada customer mirip kamu, TIC kayak kamu, juga suka olahraga, hobinya kayak kamu juga, dia suka terhadap hal-hal yang tidak selalu berhubung dengan olahraga, tidak selalu berhubung dengan hobi, tapi karakternya karena mirip kayak kamu, kayaknya kamu suka ini deh, warna ini, fitur ini, yang fitur-fitur yang gak penting ini dihapus, kita gak akan tunjukkan itu karena kamu gak penting, tapi ini mirip dengan kamu gak? Kalau di iklan namanya custom audience, look like audience yang kita, oh kita udah ngiklan, ternyata ada 100 orang dengan karakter kayak gini, ya, kemudian kita cari dengan karakter atau profil atau persona yang mirip-mirip. Nah itu, jadi, consulting, jadi, selling business is a consulting business, kan? Saya jual paket wisata, akomodasi wisata, di kota wisata Batu, itu, platform saya sangat basic. Tapi, kenapa kita masih bisa bersaing, masih bisa kompetitif, karena saya menganggap bahwa selling business ini adalah consulting business. Saya gak akan memaksa produk, barang, atau jasa yang high profit margin, tapi customer saya gak butuh. maka akan saya temani, kira-kira ini mungkin gak profitable buat saya, tapi ini yang kamu butuh. Jadi, proses consulting ini dilakukan, dan ini sekarang udah dilakukan oleh tim saya dengan prinsip consulting. Jadi, memang harus benar-benar sabar, menemani, kemudian mendorong, oh, kamu cocoknya di sini nih. Tapi saya pengen produk ini, silahkan, tapi ada resikonya kamu pakai produk ini, bisa jadi kamu akan boring, atau kamu bosan dengan fitur-fiturnya, karena ini kayaknya hanya momentum sesaat, kita akan rekomendasikan hal-hal yang kira-kira kamu butuhkan, dan kita edukasi di situ. Kenapa kamu butuh ini? Kita edukasi. Jadi, tidak harus produk yang paling menguntungan buat kita. Tapi kalau ditarik garis lurus setelah jarak jangka panjang, itu malah menguntungkan, karena mungkin kita gak profit di satu customer, tapi customer ini dia akan jadi opinion leader, jadi kalau di teori kan ada namanya innovator, ada early adopter, itu dia tipikal early adopter, dia tipikal opinion leader, dia bisa mengawali teman-temannya untuk mengenalin ke bisnis saya, contoh. Jadi, ini dari e-center kira-kira customization, personalization, dibangun lebih dalam lagi, dan inti dari kecerdasan buatan ini bagaimana teknologi ini bisa mempelajari dari pengalaman dari masukan-masukan inputan-inputan dan belajar dari dirinya sendiri. Oke, ini kemarin sempat kita bahas di conference menarik ya, conference tentang AI yang diselanggaran oleh United Board dari New York. Saya join di conference-nya itu pakar-pakar AI yang di sana semua, orang Jepang juga. Dan apalagi ya, ini mungkin ya, ini apa latihan? ini HR dari Merit International, Merit International. Dia mengembangkan, memfungsikan data ini, data collecting untuk mencerdaskan teknologi dia sehingga mempersiapkan learning experience yang humanis yang menyenangkan. Human capital management. ini yang sering saya bilang bahwa sebenarnya yang kita bangun adalah knowledge management yang kita bisa distribusikan itu ke operation, kita bisa di marketing, finance, investment. Dan ini kalau tidak salah saya pernah baca tapi bukan dari artikel ini. Merit ini kerjasama sama Accenture dan juga sama Oracle. Coba kita lihat yang ini ya. Karena dia internasional, dia mempelajari banyak. Tidak hanya konsumen ya, konsumen ya, market, konsumen kemudian dari pengalaman-pengalaman mungkin pengalaman juga di komplain kemudian datanya di inputkan di situ kemudian di konstruksi menjadi satu rekomendasi solusi ada beberapa alternatif semakin lama semakin matangan begitu ya. Kalau Anda pakai JCPT yang free punya 3.5 ya. Per point O sudah ada kemudian sekarang semakin rem lah. Kalau kita menggunakannya tidak inputannya promptingnya juga tidak bagus dan kita tidak mengedukasi JCPT ya outputnya begitu-begitu yang normatif-normatif kan. Berikan tips dalam membangun bisnis. Temukan jaringan atau relasi bisnis kita sudah tahu. Begitu kita sering mengajak diskusi kita prompting yang benar ya. Kemudian kita kasih inputan dari banyak pakar yang kita comot atau kita juga comot misalkan dari pakar kayak Jim Demons CEO-nya J.P. Morgan kalau kita mau bahas finance Jim Demons ngomong ini hari ini kamu ingat-ingat besok lagi Michael Feller ngomong ini besok lagi Warren Buffet ngomong ini di annual reportingnya Bexar Hathaway itu menjadi lebih cerdas customized untuk kita sendiri. jadi dia merit ini menggunakan AI memperkuat memperkaya pengalaman untuk training ini 18 million learning courses ini training untuk HR-nya dia ya kemudian dia memperkenalkan ini ya EASPP employee stock purchase plan ini saya belum mendalami soal ini sih tapi selain artikel ini saya sempat dengar ya di VROPS kalau gak salah EASPP nah jadi sebenarnya yang pengen merit sampaikan kalau Bapak Ibu nanti cari-cari artikel yang lain bahwa kekuatan dia itu ya fokus ke talent management ya how to develop their talent dan bagaimana menciptakan pembelajaran dari pengalaman yang gak harus dialami sendiri misalkan di Hawaii ada merit kemudian orang-orang bisa bisa belajar bahwa kalau terjadi seperti ini kalau terjadi customer komplain seperti ini ini loh sebenarnya rekomendasi kita bisa lakukan cuman AI juga bilang tapi budayamu beda cara bicaranya harus beda ya maka itu juga merekomendasikan ini loh langkah-langkah yang kamu bisa gunakan ya kira-kira begitu ya jadi data digunakan untuk membangun kecerdasan buatan dan ini ada lagi dari travel metaverse oh Chang'i the best airport in the world kalau Chang'i sudah jadi barometer lama tapi sekarang juga mau meng-create sebenarnya sudah mulai dari lama cuman sekarang metaverse ini kayak mau di-revention mau ditemukan ulang kira-kira ini metaverse yang selama ini kita bayangkan kayak The Matrix itu benar gak atau sebenarnya penggunanya lebih luas dan lebih fungsional dari itu oke ini dari Sentur saya seneng baca artikel dari Sentur pendek praktis tapi biasanya saya juga akan validasi di artikel-artikel yang lain punya New York Times CNBC Forbes banyak lah ya dari beberapa media-media terkenal itu ya memberikan input kita yang bagus Nielsen McKinsey dan lain-lain oke sekarang kita diskusi yuk saya mau tanya beberapa teman di sini sebentar sebentar saya cek tadi yang isi ininya sudah sudah hampir semua belum oke mungkin ada satu dua yang belum tapi mungkin sambil jalan mungkin sedang di jalan atau sedang meeting atau lagi lembur ya gak apa-apa lah ya nah terima kasih untuk apa namanya feedbacknya saya pengen ngobrol dengan yang saya ini ya ada yang beberapa yang jarang bersuara saya yakin orang hebat ya tapi jarang bersuara saya gak tahu siapa dulu ya ini deh ada Pak Ivan Albert Pak atau mas ini halo bisa open mic Pak Ivan tuh hilang tadi ya oh udah keluar hilang ternyata ya Pak Adrian Arief ya Pak nah thank you Pak Pak Adrian Pak saya pengen lebih mengenal Bapak dan saya pengen belajar dari Bapak Bapak ini sekarang di Palem Queen Pak ya bisa ceritakan Pak kesibukannya atau kontribusi untuk perusahaan bagaimana Pak ya Pak terima kasih menurutnya itu bisa keluar darah jadi saya punya desainer ya sebenarnya bisa dikenal anak-anak di sini lainnya saya kebali kelahiran keceragat ini kebali kehidupan dan untuk semua sebab ini terkenaan bisa terbaik dan kita dapat kembali saya saya sudah berdasarkan dengan keceragat dari Palat itu itu jadi kompah yang itu saya itu itu konteks yang diberi pas itu sama pas dari pariahwan tapi itu oke Pak Waduh Pak saya sorry saya hebat-hebat sayangnya agak kurang jelas Pak Hadrian suaranya ke saya jadi beberapa poin saya tangkap nah ini jelas Pak iya nanti kita bisa kontak-kontak Pak saya pengen ngobrol lebih banyak bapak-ibu kalau misalkan pengen saya itu kalau di kelas karyawan itu kadang-kadang saya diajakin nge-zoom personal atau saya malah yang ngajakin, kelas pagi juga ada beberapa mahasiswa, tidak selalu yang mahasiswa yang sudah bekerja atau punya bisnis kadang-kadang mahasiswa ini ada perspektif-perspektif menarik, itu saya ajakin nge-zoom jadi dia punya pandangan yang nyelemah kan kita kalau berbeda pendapat misalkan dia pandangannya sangat berbeda dengan teman-temannya itu kan tidak berarti kita musuhi atau dia menganggap marketing itu sesuatu yang misterius Pak, aneh Pak itu kan menarik buat saya malah saya, eh boleh nggak kita ngobrol habis ini atau nanti kalau malam kamu nganggur menurut saya habis ngajar, malam kita nge-zoom kalau kamu masih, oh boleh Pak, boleh itu pembicaraan menarik jadi Bapak Ibu silahkan Pak dan ini ya, dan Ibu Ibu disini yang pengen ini, apa ngajak ngobrol gitu, boleh-boleh banget oke, terima kasih Pak Adrian pengalamannya dan menurut saya menarik banget ya dunia Pak Adrian ini ya ya, ya Pak wah ini Pak, ah Bu Yadmi ya ada Bu Yadmi saya mau ngomong sama Bu Yadmi lagi karena impian istri saya buka klinik Bu Yadmi mungkin bisa dikasih tips-tips Bu Yadmi ya malam Pak ya, ya malam hari saya mau dibuka klinik sampai sekarang belum ketulutan belum saya tunuti terlebih tepatnya Bu Yadmi, kalau Bu Yadmi melihat marketing atau gini dalam Miracle di Batam itu bagaimana Bu Yadmi dapat data atau informasi dari customer itu, apakah Bu Yadmi punya tips tertentu yang bisa dibagikan di kelas ini Bu maksudnya data yang seperti apa ini Pak? jadi dalam memahami customer atau mungkin si Miracle juga beriklan atau juga punya ya pastikan ada digital assistant ya dalam social media atau website atau bikin konten video untuk mungkin ada KOL juga itu menggunakan KOL dokter-dokter kecantikan itu bagaimana Bu prakteknya? ya kalau dari sisi promosi dan publikasi memang dari dulu waktu saya pegang Miracle terus sekarang ini juga kan saya pegang MD Klinik Pak ya jadi ada tiga klinik kebetulan yang saya pegang dengan market yang berbeda-beda kalau awal-awal dulu saya melakukannya secara konvensional Pak jadi iklan melalui media catat terus kemudian billboard terus kemudian talk show gitu ya di TV, di radio gitu zaman dulu ya gitu terus saya door-to-door juga Pak melakukan pendekatan terus kemudian talk show apa namanya di instansi atau saya masuk ke komunitas gitu berbagai komunitas jadi saya mencoba untuk membangun network dengan berbagai komunitas yang ada di Batam jadi saya masukin aja gitu ya terus kemudian saya juga melakukan exhibition di mall gitu terus dulu saya sering melakukan kegiatan kayak dua tahun sekali bikin event yang lumayan besar dengan mengumpulkan atau mengundang customer-customer potensial gitu ya untuk meng-entertain mereka kita mengundang public figure juga waktu itu pernah kita mengundang kayak Putri Indonesia terus kemudian juga artis-artis yang pada saat itu lagi trend kayak Yunisya Ara terus kemudian Chris Dayanti Paramita Rusa Dimaya Estianti nah seperti itu jadi saya agendakan itu untuk yang dari sisi offline ya Pak nah terus kemudian sejalan dengan perkembangan dunia digital yang sangat luar biasa ini ya kita mengoptimalisasi dari sisi sosial medianya baik dari Instagram Facebook kemudian ada Google Ads juga Pak Hari gitu jadi ya saat ini kita masih berproses karena memang ya terus belajar dan thanks God juga ya kita ketemu dengan Pak Hari banyak banget hal baru banyak banget hal baru yang saya bisa pelajari dan masih pelan-pelan berusaha untuk memahami Pak karena saya terlahir dari jaman old gitu ya Pak ya oh masa sih Bu iya jadi ini pengaruh miracle mungkin ya fresh terus ya kayak masih 15-an thank you Pak jadi supaya gak ketinggalan zaman jadi harus belajar lagi Pak gitu oke oke jadi saat ini kita tetap berusaha sekali untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat digital jadi omni Pak yang kita lakukan jadi offline juga online juga itu yang kita lakukan untuk membangun customer trust ya pasti inovasi gitu ya udah jelas terus kemudian service gitu semuanya kita lakukan siapa hari oke kalau bicara momentum sekarang yang lagi ngetrain di dunia beauty apa perawatan seperti apa kalau untuk sekarang ini kebetulan karena miracle kan kita sebagai facial reseping expert gitu ya which is kita itu ekspertisnya ya untuk facial reseping gitu jadi tentu kita mengedepankan treatment-treatment yang injectable misalnya seperti itu kayak benang itu sekarang inovasinya luar biasa Pak terus kemudian alat-alat juga yang lagi trend di dunia seperti kayak ultherapy gitu itu kan suatu alat menggunakan teknologi ultrasound ya kalau misalnya kita orang hamil dokter-dokter kandungan bisa di USG bayinya nah ini alat yang bisa meng-USG layer by layer kulitnya kita gitu jadi dokter pada saat melakukan treatment itu dokter tahu bahwa oh yang layer mana ya yang harus di-treat supaya targetnya tuh tepat gitu bahwa oh ini yang harus kita perbaiki dari dalam jadi kalau di miracle sendiri kan tidak hanya perawatan dilakukan dari luar tetapi juga dari dalam dengan tadi menggunakan teknologi yang up to date gitu ya Pak yang lagi trend dan ini diakui banget di dunia internasional gitu FDA approved terus kemudian yang baru-baru sekarang ini kita kemarin baru launching untuk yang Silfum X gitu jadi ini adalah satu alat yang memang berfungsi untuk membantu problem-problem pigmentasi SCAR nah kayak gitu-gitu Pak jadi banyak banget sih kalau misalnya trend ini kan terus berkembang ya Pak jadi kita juga gak mau jadi follower kita mau jadi trendsetter jadi kita selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan-perkembangan di dunia kecantikan yang up to date terus kemudian juga yang saat ini lagi benar-benar trend di dunia gitu baik itu yang sifatnya devices gitu medical device ataupun skill gitu Pak yang tadi ya karena kita apa namanya miracle itu dikenal sebagai klinik yang ekspertisnya di pembentukan wajah jadi skill dokter ini harus tinggi banget keren-keren ini kalau ngomong soal kayak gitu itu benar-benar saya gak ngerti apa-apa ya tentang perawatannya tapi yang menarik adalah itu tadi yang Ibu Yadmi jelaskan itu benar-benar valuable ya yang ditawarkan value kan jadi solusi dan demand kecantikan itu kan semakin lama semakin meningkat bukannya menurun sangat Pak sangat meningkat ini gak tau bapak-bapak ini yang disini kan kalau ya harusnya kan apa menikah punya istri pengen istrinya cantik gitu kan jadi kerja keras untuk mikir gimana biar cantik karena kalau istrinya gak cantik rugi yang rugi cowoknya suaminya harusnya gitu ya karena kita lihat tiap hari gitu ya jadi kalau daripada mencari yang lain mendingan kita mempercantik istri supaya teorinya begitu Pak Pak Tarikan ya mohon maaf Pak Tarikan nanti iya Pak Tarikan ya teorinya harusnya begitu lah kita menggunakan KOL juga tidak hanya perempuan Pak KOLnya juga cowok ada juga jadi kan ada kita ciptakan ya kita mendevelop male aesthetic treatment jadi perawatan-perawatan yang bisa dilakukan oleh pria dengan waktu yang tidak lama ya biasanya Bapak-bapak kan gak suka terlalu lama gitu ya apalagi tapi untuk yang sekarang ini pria-pria juga sudah menyadari pentingnya sebuah penampilan yang prima gitu jadi bukan sesuatu yang tabu lagi Pak sebenarnya ya makanya kalau kita lihat kita tarik data secara persentase customer pria itu cukup banyak kalau dari data kita ya kita tarik dari sistem itu sudah lumayan banyak Pak persentasenya tuh keren sih iya makanya sebenarnya investasi itu penampilan dalam suatu investasi kan bukan gak inilah kita gak bisa menghindar bahwa yang penampilan yang menarik itu karanya lebih kenceng paling kan itu membantu dalam bisnis juga dalam negosiasi atau mungkin dia lebih ini ya kita gak bicara mengenai cantik atau ganteng tapi paling tidak bersih enak dilihat cantik dan ganteng itu kan relatif ya betul ya mungkin yang penting adalah muka itu ya harusnya dirawat bukan dikasih filter terus jangan bergantung pada filter oke thank you tapi kalau soal beauty ini ini loh saya mencari lawan tandingannya Pak Ajime Pak Ajime kan bisnisnya juga beauty gimana Pak Ajime iya iya halo Pak Ajie ya Pak Ajie keren nih Pak Ajie saya suka juga brainstorming sama Pak Ajie mantap ini Pak Ajie Pak Ajie besok penuh lagi di jalan bagaimana Pak Ajie oh lagi di jalan oke Pak Harry maaf semoga cepat sembuh Pak semoga cepat sembuh Pak Ajie next week kita diskusi lagi Pak oke cepat sembuh Pak Ajie ya gimana Pak Ajie Pak Harry sebenarnya saya juga pengen dapat itu sih saran dan arahan-arahan dari Pak Ajie karena dengan kondisi yang sekarang kompetitor makin banyak gitu kan terus saya kebetulan juga ada tiga klinik yang berbeda-beda secara market segmen gitu nah ini kadang-kadang kita mengalami banyak kendala pada saat kita melakukan publikasi di sosial media gitu karena kan target marketnya misalnya contoh nih MDC kita mengait misalnya pemula ya Pak Ajie first jobber terus kemudian anak-anak muda yang baru mencoba untuk treatment jadi price sensitif banget pastinya terus kemudian kalau untuk yang MD clinic sendiri kita udah mulai mengarah ke eksekutif yang mom gitu ya misalnya lebih ke situ jadi udah mulai ke middle up kalau untuk mereka sendiri kan upper class ya Pak gitu jadi itu yang kadang-kadang saya juga mengalami benturan sebenarnya dari sisi publikasi gitu Pak gimana untuk mengiklankan misalnya MDEC dengan sensitive price yang sangat luar biasa gitu kan terus kemudian untuk yang MD clinic yang mengarahnya sudah mulai ke middle and up dan miracle yang sudah upper class gitu pengen juga dapet saran-saran dari Pak Hari untuk optimalisasi di sosial medianya seperti apa jadi target market utama ibu itu yang mana yang seperti apa mungkin bukan cuma middle class atau upper class atau karakternya gimana kalau untuk yang MDC misalnya contoh itu lebih ke anak muda banget misalnya mahasiswa terus kemudian anak-anak sekolah terus kemudian usia-usia 18 tahun yang punya problem misalnya mungkin lebih ke akne kayak gitu kalau untuk yang middle-nya kan untuk yang MD kliniknya itu kan lebih ke kayak yang mam ya mereka sudah berani melakukan treatment-treatment yang lebih advance gitu misalnya mereka berani botox mereka berani filler gitu kalau untuk yang miracle kan udah jelas banget tuh apapun oke gitu karena udah secara usia gitu Pak ya udah mengalami aging terus kemudian ya pasti makanya miracle miracle sebagai facial reseping expert gitu untuk pembentukan pengencangan walaupun skin quality juga tetap kita lakukan gitu kalau untuk yang di miracle oke ini untuk anak-anak mudanya sih Pak saya lagi coba mulai apa-napanya karena yang price sensitive tadi itu karena kan anak-anak muda baru mulai mencoba tetapi hasilnya bagus dan murah gitu iya anak muda ini apalagi kalau saya di Malang Malang itu kan penduduknya 870 ribu 230 ribu adalah mahasiswa jadi ekonomi kita drive-in by college student di Malang dan kampus itu ada sekitar 62 termasuk yang yang jarang terdengar gitu ya anak muda ini sebenarnya dia memang satu memang betul saya tidak harga karena memang belum dari kalangan yang berpenghasilan gitu ya mayoritas belum berpenghasilan memang ada yang sudah bekerja di bank atau yang kafe tapi kalau pengalaman saya dulu saya ada juga proyek di bidang skin care dan dia juga ada beauty clinic dan ini pengalaman menarik karena harus bersifaku dengan brand-brand yang sudah besar ini baru dia baru brandnya baru ya ibu pasti paham lah kalau skin care jaman sekarang itu kalau ada brand baru dia maklon dulu kan begitu ya kemudian dia berusaha penetrasi pasar nah waktu itu harga dia itu memang cocok di harga anak kuliahan atau spek produk dia lebih tepatnya spek produk dia di harga anak kuliah maka pertama sebelum kenal saya dia lakukan gencar jadi di kempur market di wiklan dia endorse di OL dia main di situ dan belum oke hasilnya belum oke terus kemudian sempat diskusi sama saya tanya enaknya gimana nih Pak Sari nah kalau tanya enaknya gimana selalu munculkan kata why-nya kenapa kan sudah ada yang beli kenapa orang beli kenapa orang gak jadi beli kenapa orang beli terus mungkin gak balik lagi kenapa orang belinya jarang-jarang dan kenapa target market itu jadi saya ngelis itu banyak why di situ sampai bolak-balik itu A3 plus bolak-balik why-why-why-why udah kita ringgi semua itu saya diskusi dengan pegawainya ini karyawannya gak banyak karena dia klidik baru dan cabangnya baru dua saya gak sebut mereknya nah terus udah brainstorming kemudian kita masih punya banyak banget pertanyaan yang bias yang gak jelas terus Pak Ari gimana kalau kita lakukan survei online saran saya waktu itu karena kamu localize udah kamu tadi yang disampaikan buyat bener itu saya setuju kalau masuk ke komunitas nah sekarang saya tanya dia punya budget berapa oh ada sekian oh cukup nih cukup buat apa sementara jangan iklan dulu di stop semua iklannya KOL-KOL-nya mungkin dikurangi dulu gitu ya karena very consuming untuk masalah budgetnya jadi kita alokasikan budget untuk sponsorship dulu ke teman-teman acara-acara mahasiswa dimana acara-acara mahasiswa ini relatively kalau minta sponsor itu sebenarnya gak gede buat kita yang sudah berbisnis ini masih masuk akal harganya gitu tapi tawarannya juga kadang-kadang gak menarik nanti brand bapak kita pasang di apa di Spanduk saya gak butuh brand saya dipasang di Spanduk oh tapi juga nanti kita pasang di IG kita lah IG moja followernya baru seribu klinik teman saya followernya lebih banyak gak menarik jadi dia dalam melakukan offering dalam melakukan selling dimana kamu bikin event yang eventnya ya kalau buat kita misalkan bapak ibu disini ada orang IO eventnya masih sebegitulah ya cuman ada akustik ada basar ya kira-kira ya begitu gitu menurut kalau kita lihat ini kurang kesentuhan kreatif ini harusnya bisa digimi ini harusnya ada ini harusnya ada kontes ini lebih rame tapi namanya mahasiswa karena masanya banyak rame juga event itu ya rame juga nah saya encourage partner saya untuk yuk kita sponsorship kita kumpulin kita seleksi ya nah proposal yang menarik tapi kita akan berargumentasi dengan dia bukan untuk ngejudge dia tapi untuk mengusulkan eh proposalmu kurang menarik kalau kamu bisa nawarin kita logo kita tawaran kita masuk di searchmu kemudian MC-nya lebih encourage orang untuk mencoba di stun kita kita mau deh pasang dan satu lagi biasanya saya ambil syarat saya kita mau sponsor kita tambahin dikit ya tambahin dikit lah gak usah banyak-banyak tapi nanti orang yang datang ya kita kasih cashback kita kasih voucher tapi syaratnya harus ngisi survei online kita jadi MC-nya break sebelum bintang-bintang muncul tuh ya isi survei online kita dan nanti yang isi survei ya kita undi kita bikin merchandise muncul-muncul skincare kita bagikan atau konsultasi gratis ke dokter ya yang lainnya harus bayar tapi gak usah mahal-mahal 50 ribu misalkan atau 30 ribu untuk konsultasi ya atau cek kulit atau kalau bisa gratis semua tapi syaratnya itu bayar pakai opini nah disitu kita udah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kita susun secara metodologis tapi praktikal ya kalau secara akademis banget 5 variable juga mereka akan pusing jawabnya kita fokus saya waktu itu melatih SDM-nya yang turun ke event mahasiswa untuk memiliki kemampuan observasi dan menggali pertanyaan yang bagus jadi jawabannya gak boleh bias karena saya dan Bu Adrin ini juga dosen kita kan terlatih untuk melakukan pengumpulan data primer jadi saya latih nanti SDM-nya turun 3 hari ya sama saya kita latih cara bertanyaannya supaya nanti jawabannya terus dan disitu kita dapat knowledge yang bagus banget jadi mahasiswa ini banyak kasih input kita kita ini yang menarik adalah gini jadi datanya kan kualitatif banyak kan karena kita banyak tanya jawab ada yang pakai questionnaire itu kuantitatif kita lakukan data cleaning dulu kan data cleaning bisa pakai SQL bisa pakai Excel atau kalau datanya kecil manual juga boleh kalau datanya kecil tapi at least pakai Excel data cleaning kita rapikan data dan yang kualitatif menariknya adalah misalkan kita pakai Tableau ya menariknya adalah kita itu gak masalah dengan harganya yang kita pikir dan harganya kemalangan kita gak masalah dengan harganya dan banyak komen ya enggak soalnya biaya kita makan aja jauh lebih besar dari itu biaya kita healing-hiling itu ini gak ada apa-apanya gitu tapi yang kita masalahkan adalah kita itu merasa gak ngerti ini kita pakai ini ini resikonya sampai gimana apakah nanti kita pakai malah kita jerawatan jadi ya banyak sih ini panjang pembahasanya panjang coba intinya oh kamu dalam ikhlasmu itu yang ditekankan harus edukasi dengan bahasa mereka lu kan sudah ini dokter-dokter udah ngomong bahasanya terlalu teknis bos jadi bahasanya terlalu fungsional ini mahasiswa ini ya cewek-cewek ini kan pengen cantik bahasanya bahasa emosional yang eh kamu nanti waktu kerja bisa kok seperti Celine Evangelista yang bertransformasi gitu misalkan ini ya nah ini jangan salah ini kan tadi klinik kecil ini juga saya terapkan pada satu brand kecantikan yang brand ambasadurnya tadi Celine Evangelista mereka juga punya problem yang sama ternyata kenapa sih e-commerce kita turun ya kalau ngomong teknis e-commerce-nya dia udah jago gitu ya satu tim kantornya dia udah jago-jago cuman kita ambil sisi yang lain barangkali ini kamu belum lihat oh bener kalau gitu kita jalan training gimana Pak tanggal 3 Juni ya boleh 3 Juni kita kunci nah jadi waktu itu kita sering lakukan community engagement kita sponsorship tapi saya bilang kita gak butuh logo kita nampil di sepanduk muda kita tampilin aja di media-media info Surabaya info Jakarta Selatan itu udah cukup itu malah lebih murah dan langsung kelihatan banyak tapi kita muncul butuh kita butuh saran dari target market kita yang nanti kita undi tapi MC-nya harus pintar yang ngomongnya ya MC-nya harus meng-incourage teman-teman untuk mengisi itu ya dan kita dapat ratusan input informasi kita sesuaikan datanya kemudian muncullah rumusan-rumusan dalam oh kontennya edukasinya caranya gini yang kemarin terlalu high tech terlalu ngomongin fitur kita punya mesin canggih baru nih enggak enggak nyampe pesannya di target marketmu target marketmu bingung ngeliat iklan kayak gitu ya dibahasakan lebih turun lagi kemudian kalau itu udah ketemu cara berikutnya saya lakukan co-branding jadi jadi mahasiswa sering beli apa nih misalkan oh cewek lagi sering beli minuman boba kita lakukan co-branding kita lakukan projek bareng dengan minuman boba yang terkenal yang biasanya mahasiswa beli terus kita bikin event bareng skincare klinik dan minuman boba dan itu kena jadi entah itu produknya dibundling entah itu tiba-tiba ada brand activation di situ orang beli boba ada event di mall mungkin eventnya kita bayarin sebagian kemudian kita datang jadi singkatnya itu kita saling tukar-menukar customer base bahwa satu yang penting aset yang penting dalam dunia bisnis itu kan customer base data jadi ketika saya gak punya bisnis atau bisnis saya masih baru saya dulu 17 tahun yang lalu cari bisnis teman saya yang belum besar tapi punya customer banyak dan harusnya bisa lebih gede dari itu saya masuk ke bisnisnya saya bilang ke dia tolong dong saya bisa akses customer base kamu tapi saya support kamu dengan network saya yang kamu gak punya bukan jadi kita menjadi lebih luas di situ tapi nanti kita boleh ngobrol lebih luas terima kasih terima kasih terima kasih ya thank you ya oke oh ya tadi saya belum sampaikan malam hari ini hari ini kita tidak bisa full saya itu janji dengan 8 mahasiswa saya bimbingan skripsi untuk ngesung habis ini jadi nanti mohon izin mungkin saya apa percepat ya biasanya kita sampai jam 9 kita selesai tapi ini masih susah saya sudah pak kapan bimbingan pak yaudah zoom nanti ya sekitar setengah 9 ini telat-telat gak apa-apa Bapak Ibu ya sekarang ini sudah jam 20 10 baik nanti saya minta cerita juga ya Pak Pak Arief Suganda mana Pak Arief Suganda masih bersama kita enggak ya nanti kita kok gak ada Pak Arief mana Pak Arief ini ya ini jagoan e-commerce soalnya Pak Arief Suganda ya lagi-lagi keluar ya mungkin ya nanti kalau misalkan ada masuk lagi nanti saya mau tanya-tanya juga karena Pak Arief Suganda ini di Calbi Group ya dia handle e-commerce ya makanya Bapak Ibu mungkin sudah mengenal beliau kalau cerita ini tentang teknis betil ya itu sesuatu yang dulu saya lakukan ya sekarang sudah saya lempar ke tim ya untuk yang sangat teknis seperti itu oke saya mungkin closing lanjutkan materi bentar tadi kita sampai di platform oh ya nah ini sudah saya bagikan juga dan ini Bapak Ibu bisa baca cuman ini ada beberapa bahasa yang masih saya masih galau gitu ya karena di bahasa Indonesia kan agak lucu yaitunya bounce rate tingkat pentalannya apa ya bahasa banyak-banyaknya pantulan bukan exit ya jadi bounce rate ini kayak orang berapa banyak sih orang yang masuk website kita kemudian cuman melihat ada beberapa bounce rate dunia satu ya dia hanya melihat di halaman pertama kemudian dia gak cerita lagi itu ibaratnya orang yang pengen tahu luarnya kita doang tapi akhirnya dia gak penasaran siapa yang lain dia melanjutkan aksinya ya atau bisa juga kita hitung bounce rate itu yang minggu lalu saya sebut yang durasi berapa orang sih yang hanya melihat berapa persen yang lebih tepatnya yang hanya melihat kurang dari satu menit atau kurang dari 30 detik itu bisa kita mainkan di situ ya data-data yang kita bisa gunakan matrix impression tayangan masih sama dengan minggu lalu yang kita bahas tolong jangan lagi salah ya impression itu jumlah tayangan berikutnya itu jumlah jangkauannya dan ini Bapak Ibu seringkali saya cek frekuensinya ini seringkali dilewatkan karena ini basic malah menurut saya back to basic penting karena gini ada digital marketer ada sangat senior content creator di Indonesia gak sebut nama dia berpendapat bahwa kalau satu iklan itu sudah sering sangat sering dilihat oleh seseorang itu jelek jelek banget jadi kalau bisa reach-nya misalkan 500 impressionnya cukup 1000 artinya satu orang melihat melihat dua kali rata-rata kita average jadi kalau reach-nya 500 impressionnya 1000 berarti 500 orang melihat dua kali jadi impressionnya dari 1000 tapi saya temukan hal yang lain saya itu mengiklan pernah saya co-branding co-project co-project co-creation dengan satu developer property dia sudah main di beberapa kota di Makassar ada kemudian di Kendari ada di Malang juga ada proyek-proyeknya dia di Surabaya besar sekali dia bangun beberapa perumahan dan juga apartemen komplek superblock apartemen terus saya bersama iklannya saya modalin it's on me budgetnya dari saya tapi saya kasih fee kalau ada unit terjual oh beres kerjasama biasa seperti itu frekuensinya itu bisa 8 kali artinya gini satu orang itu bisa melihat iklan kita 8-9 kali jadi saya split test ada yang iklan ini ditonton mungkin kalau dia sudah terlihat 2 kali 3 kali sudah cukup tapi coba suatu saat saya biarkan saya follow up terus orang yang melihat iklan melihat iklan kita lagi kontennya mungkin kita ganti mungkin tidak kita ganti untuk apasinya kita ganti nah ternyata banyak orang yang memang harus seperti itu di follow up bola balik melihat konten kalau melihat iklan kita bisa pakai retargeting melihat iklan bola balik baru dia ini kok muncul terus di feed saya saya tertarik tapi kemarin-kemarin saya tidak klik ini case by case ditemukan di satu proyek property waktu itu di proyek saya yang lain itu tidak guna diatap spam malah di report akhirnya performance iklan saya jelek balik lagi kita belajar data kita tahu jelek enggaknya kan dari data engagement rate ini bukan hanya interaksi di BPSA anak-anak agensi like, comment, share save mohon maaf kadang-kadang orang nge-like itu iseng-iseng aja dia jempolnya gatel memang dia semua di-like share sama save mending share berarti informasinya berguna buat orang lain atau mungkin sesuatu humor dia pindah tahu sama orang lain save mungkin karena dia oh kayaknya penting tapi saya belum mau baca saya save dulu walaupun dia tidak akan pernah baca cuma di-save doang tapi engagement ini kalau saya biasanya saya juga masukkan di engagement secara offline jadi bagaimana prospek calon customer itu engage dengan tim CS saya bagaimana mau ngajak ngobrol bagaimana mau ngajak nge-zoom yang paling mahal kalau tim saya berhasil ngajak ini kalau klien yang lumayan ini ya lumayan gede kalau sampai mau diajak makan mau diajak ngobrol tapi kalau produk-produk retail ya nggak cocok masa jualan suplemen mau orang diajak makan ya rugi kita tapi itu bisa teratasi dengan customer lifetime value juga ya jadi satu customer bisa memang berkontribusi pada berapa penghasil indikatornya macam-macam dan yang saya tulis ada belasan seperti banyak kalau kita bagi ini ada ratusan Bapak-Ibu ya tapi balik lagi apa yang penting buat kita gitu jadi kalau ada indikator atau matrix data jumlahnya ratusan Facebook kalau di bedah itu banyak Google Ads juga banyak belum lagi LinkedIn Ads itu ada lagi gitu ya TikTok Ads ada lagi kemudian native media yang lain ada lagi banyak platform juga yang menawarkan bahkan lebih detail dari itu tapi buat saya sekarang apa yang penting apakah Anda rawasnya yang penting return on expense Anda menggali tingkat pengembalian dengan pengeluaran biaya iklan membandingkan begitu atau cost per mile diayaan per seribu tayangan itu menjadi andalan Anda balik lagi perlu ditas semuanya ya kalau Bapak-Ibu pengen kita diskusi soal ini boleh case by case nanti personal aja karena kalau dibahas tadi saya bilang jual rumah dengan jual racket tennis saya pernah jual racket tennis Bapak-Ibu jual racket tennis itu beda banget cara jualannya saya pernah juga jual sepatu roda waktu COVID karena rame itu sepatu roda saya mempatkan momentum tiba-tiba saya ada sepatu roda inline skate itu Bapak-Ibu dan booming memang booming waktu itu namun turun lagi dan turunnya cepat sekali tapi waktu itu booming kita sudah cukup dapat margin yang lumayan dari profitability kita apakah itu yang kita mau tunjuk yang kita mau lihat cost per mile atau biaya perseribu tayangan cost per klik biaya untuk keluarga setiap pada iklan nah kalau cost per klik misalkan Ibu Yadmi tadi cerita pakai Google Ads kemudian satu teman saya ke rumah diskusi Google Ads-mu kok mahal sekali cost per kliknya satu klik bisa 4.000 bahkan ada 12.000 per klik jadi kalau ada orang yang klik ngiseng aja kamu harus bayar dia 5.000 6.000 bukan sampai 12.000 tapi saya bisa tunjukkan statistiknya bahwa tapi kan ini produk projek yang lumayan premium ini produk jasa yang margin saya lebar dan target saya adalah eksekutif yang kerja di corporate yang nanti projek saya yang bayarin corporate-nya dia dan harganya bisa saya jual puluhan sampai ratusan juta untuk satu projek makanya minggu lalu saya berani ini projek saya sendiri bukan agensi kalau agensi kita pakai duit orang lain kalau projek kita sendiri kita mengupayakan sendiri walaupun projeknya usahanya atau PT-nya masih kecil kita berani bayar Google lumayan misalkan sampai 500 juta untuk satu tahun karena memang kita sudah hitung-hitungan disitu tapi mungkin untuk projek-projek yang lain apalagi kalau kita agensi tentu lebih tinggi dari itu karena kita pakai duit dari orang lain dari perusahaan ini Unilever pengen iklan pengen bikin kempen sekarang Bapak Ibu yang disini yang punya agensi yang lagi masuk banyak ke saya itu klien dari luar negeri karena mereka pengen banget masuk pasar Indonesia dan dia butuh partner dari orang Indonesia ngerti tentang market kita Taiwan, Korea Selatan Jepang nggak terlalu sekarang Taiwan, Korea Selatan mana lagi oh Perancis itu kontak-kontak eh kamu ini ya kamu punya company ini ya tolong bantuin kita dong kita nggak ngerti marketmu kamu aja deh yang iklan kita kasih budget sekian dollar kamu running kita coba kontra 60an kita lihat hasilnya kalau bagus kita perpanjang sampai 2 tahun berikutnya nah itu jadi ada-ada email-email masuk disitu dan via LinkedIn biasanya kalau konversi mengukur berapa banyak yang convert yang menjadi pembeli kita pelanggan kita atau conversion itu juga bisa dihitung dari berapa banyak yang kontak kita atau berapa banyak yang masuk di call to action kita gitu ya tombol kita diklik dan setelah banyak Bapak-Ibu indikator-indikator yang kita bisa gunakan ini beberapa contoh nanti Bapak-Ibu bisa cek-cek sendiri bahwa ada beberapa studi kasus yang ya sambil singkat-singkat aja jadi dia pakai dynamic search ad ini dari Google Ads jadi kalau dynamic search ad itu di ESA itu iklannya bisa diganti-ganti sesuai dengan Google gitu ya jadi Google akan merekomendasikan oh ini targetmu ini websitemu kita pelajari si websitemu itu kayaknya kamu salah dengan iklannya kita boleh tidak rekomendasi tampil iklannya kayak gini harusnya dan beberapa campaign itu benar-benar menyumbang kayak 40% dari omset itu dari campaign Google lumayan kalau kita bisa ukur ini dari jewelry yang katanya orang kalau di perhiasan itu siapa mau beli perhiasan secara online bisa juga kita buktikan di Malang ada bukan cuma perhiasan berlian saya juga bingung kenapa dia bisa jalan saya bantuannya benar biasa-biasa aja dengan teknik yang sangat biasa tapi ternyata orang bayar beli diamond itu berani lewat online dan dikirim ke Indonesia Timur ini dari Kate Spade yang dia yang iklan di LinkedIn saya pernah sempat lihat iklannya pernah saya jadikan sudi kasus juga dia ini saya cerita juga ada CTR bagaimana dia meningkatkan tingkat keterlibatan interaksi lebih tepatnya kemudian dia memasakkan untuk para eksekutif muda wanita dia wanita yang kerja dia tampilkan image-nya seperti ini kalau kamu pakai programnya kita ada beberapa tips juga ini kalau yang sudah melakukan ya biasa tapi ada istilah namanya look like audience audience yang kita pengen tuju yang sesuai dengan target market potential kita kemudian kita duplikasi kita cari market yang baru yang mirip-mirip personanya mirip-mirip karakternya oke itu beberapa bahasan dari kita silakan kalau ada yang mau didiskusikan saya masih ada waktu 10 menit lah sebelum saya bimbing skripsi teman-teman kelas pagi ya kan Bapak Ibu Pak Pak Citono tadi sakit ya semoga cepat sembuh Pak Bu Yeni Mas Kanti silakan tadi ada pendidik juga disini guru SMK wah ini hebat sekali jadi SMK itu tantangannya juga tinggi karena edukasi untuk vokasi saya kemarin ngumpul sama teman-teman guru SMK kemarin bulan lalu ngumpul sama teman-teman guru SMK bahwa gap itu masih ada gap antara industri dan apa yang ditawarkan oleh teman-teman itu menjadi tantangan yang perlu diselesaikan segera dan itu tidak mudah silakan Bu Meling halo Bu Meling masih bersama kita Bu Meling halo Bu Meling atau Bu siapa nih Bu Sila ada Bu Atsila bisa open mic Bu kalau gak salah Atsila itu laki-laki Pak oh laki-laki maaf bener gak Pak Antariksa tarikan bener ya ini nih kalau ya makanya harus open camp laki-laki bapak atau mas ini SMK Islam Dona Mulya ya halo maaf pak saya pikir wanita tadi soalnya kayak belum pernah open mic ini saya tuh tertarik dengan profesi Anda di tata usaha ya dan sekarang belajar sama kita di kelas digital resmi di kelas marketing gini tata usaha itu buat orang seperti saya itu tidak mudah buat orang seperti saya tidak mudah karena ya apa ya tingkat administrasinya itu yang seringkali kalau orang saya saya harus belajar ekstra di situ ya dan tidak semua orang cocok di bidang tata usaha saya panggil saya panggil mas aja ya mas 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 sila ya betul ya panggilannya kalau di sana tantangan menurut mas sila apa di bidang tu tantangan kesaharian bidang tu halo agak putus-putus ya halo mas sila biasanya tu wah ngefreeze ngefreeze tadi tempat saya ngefreeze gak tau di tempat bapak ibu halo halo cek cek halo itu dendengarkan pak iya dendengarkan gak apa-apa mas mungkin campnya dimatikan aja biar lebih lancar halo yang penting saya mendengar cerita serunya nih mas sila silakan mas tadi tantangannya gimana mas iya ini tantangannya itu banyak yang paling kita katakan itu mencari bantuan dari kemarin itu dapet bantuan dari industri 4.0 dan itu prosesnya hampir setahun kurus-kurusnya dokumen MOU-nya oh iya itu lagi PK pusat keunggulan tapi masih belum dapat oh iya iya itu menjadi tantangan tapi gini ini kan SMK mas ya ini di bidang jurusan apa? kalau di SMK itu ada jurusan apa? sama TKJ BDP BDS Jaring Pemasaran sama OTKP Otomatisasi Tata Keluarga Perkantoran oke TKJ oke menarik ya thank you mas kapan-kapan kita ngobrol lebih dalam mas ya mengenai profesi mas sebagai penutup begini Bapak Ibu nanti kita foto bareng tapi kalau saya melihat Masila gitu ya orang yang bekerja di Tata Usaha kalau saya mengidap guru BK itu saya melihat beliau-beliau ini bukan orang biasa karena beliau-beliau ini bisa jadi punya target market punya database kuat di target market saya contoh gini ya kalau saya dulu punya English course yang sekarang sudah saya lepas ke orang lain English course saya saya akan negating mengenai orang-orang seperti Masila karena dia yang paling tahu karakter dari target market saya dan saya tak bekerja sama dia saya bikin event dengan dia saya biasanya dulu begitu saya bikin English course saya bikin event dengan teman-teman guru ya kita bantu apa kepentingannya ya bantu itu kan bukan berarti nyogo ya kita misalkan dia butuh oh saya butuh ini nih saya butuh informasi ini saya butuh butuh aktivitas di sini gitu kita support tapi saya juga pengen dikasih tahu saya ini lagi bikin TOEFL preparation nih buat anak SMA tolong dong kasih tahu saya kira-kira kegalauan anak SMA itu seperti apa ya dalam hal bahasa Inggris ya kemudian ternyata muncul pak yang penting anak-anak itu pengen bisa ngomong pak sama bule pak gitu sama teman-teman dari luar negeri pak kalau ngusum sama bule gak bingung ya ya udah itu misalkan ya kalau sekarang saya bikin English course ya berarti communicationnya yang kita genjotkan dengan konsep-konsep yang menarik bahwa orang seperti Masila ini punya database bahwa saya selalu ketika bisnis pertama yang saya kerjakan itu bukan langsung iklan genjot-iklan genjot promosi yang paling penting adalah positioningnya sekali lagi kita itu posisinya dimana tadi bu Yatmi sudah menceritakan ada setiap segmen kita mudah diingat kalau apa kita mudah diingat kalau pesannya bagaimana kemudian saya garak atensinya baru itu kita main iklan kita main event kita main co-branding kita melakukan networking saya setuju banget dengan cara bu Yatmi join banyak komunitas saya juga seorang yang suka berorganisasi dan berkomunitas dengan banyak hal profesi juga di bisnis juga karena disitu tidak hanya kenalan yang kita dapat tapi perspektif yang kita dapat terus dibalik orang selalu ada orang lain setelah itu saya garap baru value value yang kita kuatkan ketika value sudah jadi kita garap selanjutnya bagaimana kita menekan atau meningkatkan retention meningkatkan loyalty juga nah itu bisa kita dengan berbagai macam aktivitas event juga bisa gathering bisa kalau kita tiba-tiba bisnis kita stuck kok bisnis kita tiba-tiba stuck cara yang saya lakukan perbagai yang saya lakukan sama cara jualan juga sama tiba-tiba om saya menurut drastis ini turunnya bisa 60% kenapa kita bingung saya kontak beberapa loyal customer saya yuk bapak ibu kita makan bareng kita gathering judulnya kalau di tempat saya itu FGD forum group discussion tapi yang tahunya saya dan teman-teman saya bahasa kita ke mereka adalah gathering sambil makan kita ngobrol kita tanya-tanya kita record oh salah kita disini ternyata atau kalau tidak menutup rasa ingin tahu kita kita bikin giveaway selama satu bulan kita kumpulkan masukan-masukan dari netizen apa sih yang kurang dari kita apa sih yang kamu rasakan tentu cara bertanya harus cukup terseni sehingga kita tidak terkesan bodoh banget kok gini aja kamu gak tahu sih kamu kan punya produk cara bertanya yang penting kemudian kita collect datanya kemudian kita rumuskan di R&B kita bawa ke tim produksi bisa gak produk bikin produk kayak gini pak ini bisa dibayangkan tapi gak bisa gak kamu dilakukan oke outsource kita kerjasama dengan pihak luan yang jadi weakness kita kita outsourcekan jangan dikarap sendiri apapun yang jadi weakness kita kelemahan kita kita outsourcekan kita patelan aja oke itu beberapa hal yang kita bisa diskusikan mengenai data Bapak Ibu ya tadi yang jelasnya luas tapi ini adalah tahapan atau konteks di strategi ada pertanyaan ada tanggapan Bapak Ibu silahkan masih ada waktu kalau tidak ada saya serahkan kembali ke Bu Adriani Bu Adriani mau foto-foto bareng biasanya tapi sudah dipersensi sudah dipersensi ya Bu Adriani ya sudah Pak sudah terlihat Bapak Ibu kalau mau tanya-tanya itu bisa Bu Adriani juga Bu Adriani jago loh teman saya kemarin ke Filipin itu ini jago dia jagoan juga Bu Adriani ini ya jadi bisa ajak diskusi juga terima kasih Bapak Ibu gimana Bapak Ibu apakah ada pertanyaan cukup Bu cukup cukup dari Pak Dadang Pak Dadang saya lupa belum denger suara Pak Dadang nih biasanya kurang kurang oke kalau tidak mendengar pesan-pesan dari Pak Dadang minggu depan Pak nanti ada yang lain Pak ya rata ya ya betul-betul Pak ini banyak teman-teman ayo teman-teman saya butuh masukan inputan saya butuh pengalaman dari rekan-rekan terutama yang belum sering bersuara supaya lebih mengenal supaya saya nggak ngeliru gender seperti tadi jadi minta tolong apapun pengalaman Anda itu sangat berharga di kelas ini dan saya sudah sering cerita bahwa saya sering terinspirasi dari satpam di kompleks saya bayangkan gitu ya informasinya keren banget dan dia mengenalkan dengan lingkungan yang sebelumnya sangat sulit saya akses ini lingkungan premium dari satpam di kompleks jadi kalau udah agak kosong gitu waktu malam saya biasanya main ke posatpam saya tanya-tanya ke dia dulu waktu kerja kenapa kok begini kenapa kok begitu ya dan dia juga sempat jadi driver driver direksi pula ya jadi informasinya A1 itu ya beberapa direksi pakai dia kalau direksi dia telepon dia denger saya tanya kamu dulu bosnya gimana itu nganasihat masalah ini pernah tahu enggak pernah pak saya pernah diajak meeting sama dia pak lain dari Thailand seru banget jadi silahkan di sharingkan oke ibu Adriani ibu Adriani juga sharingkan minggu depan ini saya tidak dapat masukkan silahkan ibu Adriani mau foto ibu Adriani bapak ibu mau open camp boleh yang bisa bapak ibu yang bisa open camp mungkin bisa ini ya kita foto bersama sebelum mengakhiri pertemuan kita Pak Adri sudah dikejar-kejar oleh mahasiswa regulernya bimbing skripsi bapak ibu biasa ya dosen harus berbagai kasih gitu oke kita mulai ya bapak ibu satu dua tiga oke sebentar sekali lagi bapak ibu satu dua tiga oke terima kasih oke terima kasih semoga bermanfaat terima kasih sharingnya bapak ibu waktunya juga malam terima kasih sampai bertemu Rabu depan selamat malam semuanya terima kasih selamat menikmati